Laiknya dulu bos ya, terima kasih. Lanjutan NSHBA Nine Star Hegemon Body Arts Season 192 Bab 1911, Perintah Long Huo Liyun berubah beberapa warna menjadi lebih putih ketika dia memblokir serangan Leng Yuyan. Untuk menggunakan diagram Dewa Brahma, dia telah menggunakan sejumlah besar darah esensinya. Kekuatan tempurnya sudah turun dari puncaknya, dan membunuh Long Chen sekarang tidak mungkin. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati untuk Leng Yuyan. Kedatangan Leng Yuyan benar-benar tidak terduga. Tanpa dia, mungkin Long Chen sudah menjadi mayat. Namun, tidak banyak jika di dunia ini. Mereka hanya bisa menghadapi kenyataan yang menyedihkan ini. Melihat Huo Liyun dan yang lainnya melarikan diri, Leng Yuyan tidak mengejar mereka. Dia kembali ke Long Chen. Terima kasih telah mengasihani saya dua kali. Sekarang aku telah membayarmu, jadi jalan kita sekarang terputus, dan kita masing-masing bisa berjalan di jalan kita sendiri. Tapi izinkan saya menyarankan Anda untuk segera meninggalkan tempat ini. Aku baru saja membunuh salah satu pangeran dari ras darah dunia Yin, jadi mereka akan segera tiba. Jika Anda tetap tidak pergi, Anda tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Petik 2 Leng Yuyan mengeluarkan kepala berdarah yang memiliki tanduk berwarna darah di atasnya. Wajahnya dipelintir dalam ekspresi menyeramkan, dan itu memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Saya berharap Anda semua beruntung. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Leng Yuyan mengayunkan pedangnya ke udara. Kekosongan itu dibelah seperti kain, dan dia melangkah ke dalam lubang itu. Dia tersenyum tipis pada Long Chen sebelum menghilang. Leng Yuyan baru saja pergi ketika Ki Hitam tiba-tiba meledak dari dunia Yin, menyelimuti langit. Lari. Long Chen berteriak, ekspresinya berubah. Begitu Ki Hitam itu muncul, dia merasakan keringat menutupi punggungnya. Intuisi seni tubuh Hegemon Bintang 9 memberitahunya bahwa bahaya besar mendekat dengan cepat. Long Chen menebas Evil Moon di Diefeng yang berada di tengah pertempuran Monian. Keduanya berlumuran darah dan luka. Pertarungan mereka sangat intens. Serangan mendadak Long Chen membuat ekspresi Diefeng berubah. Dia dan Monian telah menghabiskan segalanya dalam pertarungan mereka. Jika Long Chen tiba-tiba bergabung, dia pasti akan mati dalam keadaan ini. Dengan mendengus, cincin surgawi di belakang Diefeng mulai berputar. Dia melangkah ke dalam cincin dewa, dan cincin itu menyusut sampai menghilang bersamanya. Ayo pergi. Long Chen tidak berniat membunuh Diefeng, dia hanya ingin mengakhiri pertempuran. Seorang ahli seperti Diefeng secara alami akan memiliki tindakan penyelamatan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Menambah keberuntungan karma besarnya, membunuhnya membutuhkan disparitas kekuatan absolut. Sial, jika kamu memberiku beberapa jam lagi, aku mungkin bisa mengalahkannya, kata Monian penuh kebencian. Monian tahu bahwa sebenarnya, mereka berdua sama-sama cocok. Baginya membunuh Diefeng hampir mustahil. Namun, selama dia bisa mengalahkan yang terakhir, itu akan menjadi pukulan bagi moral keluarga di. Sayangnya, dia tidak berhasil melakukannya. Dia telah melarikan diri karena Long Chen telah datang, dan itu lebih dari cukup sebagai alasan bagi Diefeng untuk lari. Berhentilah memikirkan itu dan larilah untuk hidupmu. Teriak Long Chen. Dunia yang yang semula cerah berubah dengan cepat menjadi sangat gelap sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat di depan mereka sendiri. Huo Liyun, Xie Luo, True Immortal Jiao Qi, Diefeng, dan ahli puncak lainnya telah melarikan diri. Bahkan para empirean bintang kehidupan dan yang selamat dari pasukan koalisi melarikan diri. Martial Heaven Alliance, berkumpul, teriak Long Chen. Tentara asli aliansi Surga Beladiri yang terdiri lebih dari 600 ribu ahli telah dikurangi menjadi sekitar 140 ribu. Mereka telah mengalami kerugian besar, tetapi dibandingkan dengan pasukan koalisi, mereka adalah pemenangnya. Berbagai kekuatan besar dari benua Surga Beladiri telah mengirim lebih dari 2 juta ahli melawan mereka, tetapi hanya 30 ribu yang selamat. Sekarang mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Adapun ahli kam netral, mereka semua memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres, dan mereka mundur. Mereka awalnya sangat jauh dari medan perang, jadi mereka sudah pergi. Di belakang mereka adalah sekelompok tentara koalisi yang longgar. Mereka sekarang hanya memperhatikan diri mereka sendiri. Adapun prajurit Dragon Blood Legion dan Martial Heaven Alliance, mereka masih berdiri di lokasi aslinya, menunggu perintah Long Chen. Ruyan, bekerja sama dengan Cloud, teriak Long Chen. Liu Ruyan mengangguk, dan cabang raksasa mengikat semua ahli ke dalam sangkar raksasa. Cloud kemudian membuka mulutnya dan memasukkan ke dalam sangkar. Long Chen, Monian, Yezikyu, dan yang lainnya berdiri di punggung Cloud. Ras manusia terkutuk, tinggalkan hidupmu. Mereka baru saja mulai terbang ketika suara jahat terdengar dari belakang mereka seperti panggilan dari gerbang neraka. Long Chen dan yang lainnya melihat ke belakang, dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka melihat sekelompok makhluk hidup berwarna darah memegang sabit raksasa dan keluar dari kihitam. Mereka terlihat mirip dengan manusia, tetapi mereka ditutupi dengan rune berwarna darah. Selain itu, mereka memiliki dua tanduk aneh di kepala mereka, dan aura mereka sangat aneh. Masing-masing memiliki aura menakutkan seperti Lifestar Empirance. Lebih buruk lagi adalah fakta bahwa ada gelombang tak berujung dari makhluk hidup ini. Tidak ada cara untuk memperkirakan jumlah mereka. Lari, teriak Long Chen. Cloud bahkan tidak menunggu perintah Long Chen. Tanda di sayapnya menyala, dan dia melesat di udara seperti bintang jatuh lima warna. Kecepatan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dapat dinilai sebagai nomor satu di dunia. Oleh karena itu, Long Chen dan yang lainnya lenyap dari pandangan dalam sekejap mata. Mereka dengan mudah menembak melewati para ahli tentara koalisi. Para ahli itu meraung-raung dan mencoba menyerang Cloud sehingga dia terluka dan ditinggalkan untuk menjadi korban pengorbanan. Namun, Monian mendengus, dan busurnya dengan cepat menembakkan beberapa anak panah. Para penyerang semuanya terbunuh dengan akurasi yang luar biasa. Junior kecil, kamu berani sombong. Ejek Monian saat mereka melewatinya. Long Chen menatapnya tanpa berkata-kata. Bahkan pamer tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Monian secara harfiah adalah anak panah di akhir penerbangannya. Dia kelelahan, tapi bukannya istirahat. Dia tetap harus pamer. Adapun serangan orang-orang itu, tidak ada mereka yang bisa menembus pertahanan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mereka bisa diabaikan. Karenanya, serangan Monian tidak berguna. Dia jelas melakukannya untuk dilihat Ye Ling Shan. Di dalam, dia menelan beberapa darah yang keluar dari tenggorokannya. Dia mungkin berhasil menyembunyikannya dari orang lain, tetapi tidak dari Long Chen. Adapun Ye Ling Shan, dia benar-benar duduk dalam meditasi, dengan cuyau di belakangnya, tangannya di punggung. Dia membantu Ye Ling Shan menyembuhkan. Ye Ling Shan telah membayar harga yang mengerikan untuk membunuh Ming Jie. Dia kemudian menekan lukanya untuk terus bertarung, memimpin pasukan aliansi surga bela diri. Dia hampir tidak sadar. Bagaimanapun, Ming Jie adalah seorang jenius dengan tingkat ketenaran yang sama dengan si Eluo. Kekuatan tempur sejatinya tidak jauh lebih lemah dari si Eluo. Namun, karena dia tidak mengira Ye Ling Shan tiba-tiba meluncurkan serangan gila seperti itu, dia akhirnya mati. Kartu truf yang menyelamatkan hidupnya juga telah diekspos oleh Long Chen, menyebabkan dia mati di tangan Ye Ling Shan. Namun, serangan kekuatan penuh Ming Jie tidak mudah diterima. Luka Ye Ling Shan memiliki energi kutukan yang menakutkan yang berada di dalamnya. Dia tidak punya waktu untuk sembuh dengan pertarungan yang sedang berlangsung, jadi energi kutukan telah menyerang jiwanya. Sekarang, Chu Yao menggunakan energi spiritual kayunya sendiri untuk mengekstrak energi kutukan itu dan memurnikannya. Meski butuh waktu lama, ini pasti aman dan efektif. Sedikit pamer monian disaksikan oleh siapapun. Long Chen benar-benar tidak tahu bagaimana otak orang ini bekerja. Ahaha. Tiba-tiba, tangisan sengsara terdengar dari belakang mereka. Tentara makhluk hidup berwarna darah telah mengejar tentara koalisi. Sabit mereka dengan mudah memotong empirins yang kuat. Yang selamat dari pasukan koalisi semuanya adalah elit di antara elit, tetapi mereka tidak dapat melawan di depan makhluk aneh ini. Salah satu empirins bintang kehidupan mencoba menyerang, tetapi dia bahkan tidak bertahan beberapa detik sebelum kepalanya dipenggal. Salah satu makhluk hidup yang tampak lebih tua dan mengenakan jubah kuno menekankan jarinya ke kepala Lifestar Empyrean. Kepalanya langsung layu. Leng Yu Yan, Long Chen, Martial Heaven Continent, sungguh berani. Anda berani membunuh pangeran ras darah saya, melepaskan rumput abadi, dan membuka segel saya. Tak satu pun dari kalian yang keluar dari sini hidup-hidup. Petik 2. Tetua itu meraung dan memimpin makhluk hidup lainnya untuk maju. Jelas, tetua itu telah menyelesaikan pencarian jiwa dalam sekejap dan tahu apa yang telah terjadi, termasuk Long Chen melepaskan rumput abadi Yin Yang dan Ye Ling Shan memecahkan segel untuk melepaskan fragmen lonceng tanah timur-timur. Sepertinya mereka adalah ras darah yang disebutkan Leng Yu Yan, kata Long Chen, melihat ke belakang dengan serius. Kami tidak bisa ditangkap oleh mereka. Orang tua itu tampaknya lebih menakutkan daripada ahli Netter Passage, kata Mon Yan. Leng Yu Yan benar-benar menakutkan. Betapa bosannya dia pergi untuk membunuh salah satu pangeran mereka dan mengeluarkan keberadaan yang menakutkan seperti itu. Ras darah sangat kuno dan hidup di dunia yang gelap. Rune berwarna darah di tubuh mereka adalah Rune kematian. Karena mereka memiliki energi kematian bawaan, mereka terkenal bahkan di zaman kuno. Dunia Yin yang adalah wilayah mereka, tetapi karena siklus Yin dan yang di dunia mereka, mereka terpaksa mundur ke sisi Yin. Jika mereka muncul di sisi Yang, mereka akan dipukul mundur oleh energi kehidupan. Saat ini, mereka menggunakan sejumlah besar energi untuk menarik energi kematian dunia Yin ke sisi Yang. Sepertinya mereka benar-benar marah, kata Yue Xiaokian. Semua orang tiba-tiba mengerti. Tidak heran segala sesuatu di dunia Yin yang terasa tidak wajar. Jadi ras darah adalah penguasa tempat ini. Tapi mengapa mereka meninggalkan harta mereka di dunia Yang? Mereka merasa tidak sopan mengambilnya, jadi mereka meninggalkannya sebagai percobaan api. Tang Wan Er tidak percaya itu. Ini jebakan. Beberapa hal tidak bisa dikatakan secara langsung, tapi jika kamu memikirkannya, kamu harus mengerti, kata Yue Xiaokian. Hati Long Chen bergetar. Dia tiba-tiba teringat telur raksasa Little Snow sekarang, serta rantai surgawi yang mengikat telur. Dia juga memikirkan jalan abadi. Ada tengkorak yang menakutkan di atas altar misterius. Dia sepertinya memahami sesuatu. Tangisan sengsara terus terdengar saat semakin banyak ahli ras darah menyerbu. Para ahli yang tertinggal dibunuh satu per satu, darah mereka turun hujan. Bab 1912 banding 1912 Para ahli ras darah itu sendiri tidak terlalu cepat, tetapi ada gelombang ki hitam yang melonjak ke depan yang meningkatkan kecepatan mereka. Ahli manusia yang lebih lambat terbunuh. Kakak magang senior Long Chen, saya juga dari jalan yang benar. Saya ditipu dan dirayu oleh orang lain. Salah satu ahli adil di belakang benar-benar memohon pada Long Chen. Tidak tahu malu. Petik 2 Liu Ruyan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Orang ini telah mengangkat pedangnya dan membunuh murid-murid aliansi surga bela diri. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa mereka akan melihatnya berada di pihak yang sama? Apakah Anda seorang anak berusia 3 tahun? Untuk apa mata dan kepalamu? Jalan yang benar dipenuhi dengan kekacauan karena sampah seperti Anda. Satu-satunya hal baik tentang pertempuran ini adalah sampah seperti Anda dibersihkan. Anda tahu berapa banyak hal jahat yang Anda lakukan, jadi inilah pembalasan Anda. Tunggu kematianmu dengan tenang, kata Long Chen. Kondisi Ye Ling Shan telah membaik, dan kutukan itu sebagian besar dihilangkan oleh Chu Yao. Meskipun dia masih lemah, dia sekarang bisa mengedarkan energi Dao Surgawinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia melihat kembali pada murid-murid yang benar itu dan menghela nafas. Long Chen selalu bisa melihat lapisan peraknya. Aliansi surga bela diri mungkin dikelilingi oleh musuh, dengan bagian dalamnya yang retak. Itu bisa runtuh kapan saja, tetapi Long Chen juga mengatakan bahwa ini adalah momen terbaik bagi aliansi surga bela diri untuk melambung. Mereka yang masih berdiri di samping aliansi surga bela diri adalah pejuang paling setia mereka. Selanjutnya, melalui pertempuran ini, moral generasi junior telah bersatu. Percikan api telah menimbulkan nyala api. Dengan bantuan Long Chen, Ye Ling Shan telah mengambil langkah pertama. Di masa depan, aliansi surga bela diri hanya akan tumbuh lebih kuat dari kondisinya saat ini. Melihat punggung Long Chen, dia merasa emosional. Jika bukan karena dia mendorongnya untuk berdiri, dia tidak akan berani mengambil beban ini. Terkadang, setelah mengambil langkah pertama, Anda akan menemukan bahwa segala sesuatunya tidak sesulit yang Anda bayangkan. Jika Anda bahkan tidak takut mati, lalu apa lagi yang perlu ditakuti? Tiba-tiba, pilar cahaya hitam muncul di depan mereka. Mereka menyegel tempat ini seperti penjara. Pakar kam netral baru saja berada di tepi penjara ini, jadi mereka berhasil melarikan diri. Namun, kelompok Long Chen terperangkap di dalamnya. Pilar hitam ini terbuat dari energi dunia. Mereka dipadatkan dari hukum dunia yin. Tidak ada cara untuk menghancurkannya dengan kekerasan. Kita akan membutuhkan energi dunia juga, kata Yue Xiaokian, ekspresinya tenggelam. Itu buruk. Kami tidak memiliki ahli bintang kehidupan, jadi kami tidak memiliki energi dunia. Ekspresi Mo Nian berubah. Dia menembakkan panah ke pilar hitam. Ini adalah panah yang mengandung energi surgawi, tetapi itu benar-benar bergabung menjadi pilar hitam, menyebabkan hanya sedikit riak. Itu lenyap. Percuma saja. Ini semacam hukum. Kekuatan brutal tidak bisa menghancurkannya. Yue Xiaokian menggelengkan kepalanya. Bahkan seni paragon tidak akan berhasil. Tanya Long Chen. Itu tidak baik. Energi dunia harus dilawan oleh energi dunia. Jika atribut ini tidak diperhitungkan, maka tidak mungkin menyebabkan kerusakan yang signifikan, kata Yue Xiaokian. Mereka terjebak. Saat Long Chen memikirkan apa yang harus dilakukan, suara sitar merdu bergema di seluruh langit dan bumi. Itu seperti musik abadi. Saat musik sitar bergema di udara, seluruh dunia yin yang bergetar. Long Chen tercengang. Itu dia. Saat musik sitar berlanjut, pilar hitam di depan mereka mulai retak. Akhirnya, itu meledak, menciptakan bukaan raksasa. Cloud segera terbang melewatinya. Setelah melalui, mereka melihat sitar raksasa mengambang di langit, dikelilingi bintang-bintang terang. Sitar itu memenuhi seluruh langit. Ketika Long Chen dan yang lainnya terbang, kecapi itu perlahan memudar. Itu sebenarnya adalah sosok ilusi raksasa. Sitar hilang, dan sosok yang diharapkan tidak pernah muncul. Dia menyelamatkan kita. Jadi dia ada di antara kam netral, tapi kenapa dia menolak untuk melihat kita? Tanya Tang Wan R. Gambar sitar itu menegaskan siapa yang telah menyelamatkan mereka. Satu-satunya yang mampu mengendalikan seven-string si suppressing sider untuk memecahkan penghalang ini adalah peri sitar, Xi Yan. Long Chen memiliki ekspresi tak berdaya. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah Xi Yan adalah teman atau musuh. Namun, karena dia telah menyelamatkan mereka, Long Chen sekarang berhutang budi padanya yang sangat besar. Dia bahkan tidak tahu berapa harga yang harus dibayar untuk membayarnya kembali. Jika Xi Yan tidak membantu mereka, maka satu-satunya pilihannya adalah menggunakan bentuk ketujuh dari Split the Heavens. Mengandalkan efek pemecah penghalang bawaan Split the Heavens, dia 50 persen yakin bisa memecahkan penjara ini. Namun, jika dia menggunakannya lagi, dia akan menjadi lumpuh untuk sementara. Di tempat seperti ini, itu terlalu berbahaya. Selain itu, dia hanya percaya diri 50 persen. Dengan kata lain, ada kemungkinan 50 persen dia akan gagal. Kegagalan akan menandakan bahwa mereka akan dimusnahkan. Jadi hutang ini benar-benar besar. Benar-benar sakit kepala. Long Chen menghela nafas. Dia benci berhutang pada orang lain, dan sekarang dia berhutang pada seseorang yang bukan teman atau musuh. Namun, dia harus melunasi hutangnya suatu hari nanti. Dia hanya bisa mengingat ini di dalam hatinya untuk saat ini. Setelah melewati penghalang, kecepatan Cloud dengan cepat membawa mereka ke dunia dengan sinar matahari. Meskipun Ki Hitam menyebar dengan cepat ke seluruh dunia Yin Yang, kecepatan penyebarannya tidak sebesar kecepatan Cloud. Hal yang mengejutkan adalah bahwa para ahli kam netral telah menghilang di beberapa titik. Long Chen dan yang lainnya tidak tahu di mana mereka berada. Menurut alasannya, tidak mungkin mereka bisa lebih cepat daripada Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Namun, mereka secara kolektif menghilang. Itu harus menjadi pewaris dari Gambling Heavenly Dao. Dia pasti membawa pergi semua orang. Saya mendengar bahwa ahli waris dari Judi Surgawi Dao semuanya sangat kuat, mampu mengubah malapetaka menjadi keberuntungan, kata Amonian. Long Chen mengangguk. Pria dengan dadu yang berputar di belakangnya itu sangat aneh. Bahkan Long Chen tidak bisa mengatakan seberapa kuat dia. Haha, salurannya ada di depan. Kami telah lolos. Petik 2. Awan hitam sekarang jauh ke kejauhan, dan Meng Ki dan yang lainnya mengenali saluran dari mana mereka masuk. Itu terhubung ke benua surga Beladiri. Long Chen dan Ye Ling Shan telah dikirim oleh energi hidup dan mati Yan Nantian. Tapi aliansi surga Beladiri dan ahli legiun darah naga telah masuk melalui saluran ini. Melihat saluran ini langsung membuat mereka menghela nafas lega. Mereka kembali menatap Ki hitam di belakang mereka. Para ahli ras darah masih di belakang sana, terus-menerus mengutuk. Mereka sudah menyerah. Mon Yan melihat ke belakang. Mereka tidak berani mengejar. Tempat ini memiliki segel Soverein yang menekannya, kata Yue Xiao Qian. Ada segel Soverein di sini juga, tanya Long Chen dengan heran. Yue Xiao Qian mengangguk. Ya, seperti gunung roh iblis. Namun, segel Soverein ini disembunyikan. Tetapi jika ahli ras darah mendekati tempat ini, itu akan mengaktifkan dan membunuh mereka. Itu karena segel Soverein ras darah tidak berani menyerang benua surga Beladiri. Jika tidak, bentuk kehidupan benua surga Beladiri akan lama terbunuh atau diperbudak. Petik 2. Betapa menggelikan bahwa ada begitu banyak idiot di benua ini. Alih-alih waspada terhadap ancaman ini, mereka bertempur di antara mereka sendiri. Para penguasa berjuang untuk menciptakan dunia yang damai bagi mereka, dan orang-orang itu menyianyikan niat baik mereka. Mulut Monian melengkung menjadi senyum menghina. Setelah tiba di saluran, Cloud membuka mulutnya dan meludahkan legion darah naga dan ahli aliansi surga Beladiri. Cloud memiliki ruang sendiri di dalam dirinya yang dapat menyimpan objek. Memegang seratus ribu orang sebenarnya sangat sederhana baginya. Namun, dia harus melepaskannya sebelum memasuki saluran spasial, atau ada bahaya hancur jika begitu banyak orang masuk sekaligus. Ayo pergi. Long Chen melambaikan tangannya. Monian memimpin, sementara Chu Yao, Yezikyu, dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Jika ada bahaya, mereka bisa mengatasinya. Adapun Long Chen, dia dibesarkan di bagian belakang. Semua orang dengan cepat memasuki saluran dan menghilang. Ketika kelompok terakhir masuk, Long Chen melihat kembali ke dunia hitam yang jauh. Melambaikan tangannya, dia juga masuk, menghilang dari dunia yinyang. Benua surga bela diri terkutuk, ras manusia terkutuk, tunggu saja. Perlombaan darah cepat atau lambat akan menghancurkan benua surga bela diri. Raung tetua dari ras darah. Namun, dia tidak berani mendekati saluran tersebut. Sayangnya, Long Chen tidak bisa lagi mendengarnya. Ruang sebelum Long Chen menjadi cerah. Fluktuasi udara dan spasial yang familiar membuatnya rileks. Mereka akhirnya kembali ke benua surga bela diri. Hahaha, aku, Monian, akhirnya kembali. Kali ini, saya akan melakukan tugas yang lebih besar. Sial, selain aliansi keluarga kuno, ada juga makam ras kuno, jalur rusak, Suanbis, Bloodkill Hall, dan Heavenly Fate Island. Aku akan merampok maksudku, aku akan memimpin arkeologi di mana-mana. Kata Monian. Monian tiba-tiba meletakkan tangannya di bahu Xia Chen dan Guoran. Saudaraku, ikut denganku. Saya mahir dalam membaca wajah, dan saya dapat menyatakan dengan sangat pasti bahwa Anda berdua akan mencapai hal-hal hebat. Apakah Anda tertarik untuk bergandengan tangan dengan saya dalam usaha besar saya? Petik 2. Guoran dan Xia Chen saling pandang, tidak mengerti apa yang dikatakan Monian. Long Chen adalah orang yang dengan kesal berkata, kamu ingin menarik mereka karena Xia Chen ahli dalam formasi dan Guoran ahli dalam menempa. Akan lebih mudah bagimu untuk merampok kuburan. Petik 2. Hei, jangan membuatnya terdengar terlalu jelek. Saya menggali sejarah kita yang hilang. Bersama-sama, kita dapat mengembalikan zaman kemasan kultifasi ke zaman sekarang. Bagaimana kabarnya, saudara? Ikutlah dengan saya, dan saya jamin Anda akan segera jatuh cinta dengan karya ini, kata Monian sambil tertawa. Para ahli lain yang hadir terkekeh. Monian benar-benar aneh. Dia benar-benar menyukai pekerjaan semacam ini. Tidak baik, Long Chen, kita telah jatuh ke dalam jebakan. Yue Xiaokian tiba-tiba mengirim pesan ke Long Chen. Bab 1913 banding 1913. Pada saat yang sama, Xia Chen, yang telah memeriksa lingkungan mereka, tiba-tiba menjerit kaget. Dia melempar piringan formasi ke udara. Ledakan. Tanda dewa tiba-tiba muncul dan kekosongan meledak. Lingkungan mereka lenyap. Semua orang terkejut menemukan diri mereka mengambang di luar angkasa. Apa yang sedang terjadi? Teriak Guo Ran. Saluran kami telah dicurangi oleh seseorang. Kami benar-benar memasuki formasi ilusi yang membawa kami ke tempat lain, kata Xia Chen. Cepat, keluar dari sini. Ekspresi Long Chen juga berubah. Ini adalah formasi transportasi yang mencoba membawa mereka ke tempat yang tidak baik. Yue Xiaokian dan Xia Chen menyadarinya, dan Xia Chen telah memutuskan formasi. Saat mereka bersiap untuk melarikan diri, kekosongan bergetar. Sekelompok orang muncul, memblokir mereka. Ketika orang-orang itu tiba, hati semua orang bergetar. Dunia benar-benar disegel oleh kekuatan yang menakutkan. Sepertinya ada rantai yang mengikat mereka. Ahli Neter Pasej, petik 2. Ada lebih dari 30 ahli Neter Pasej, sementara pemimpin mereka adalah seorang tetua berambut putih yang diakui Long Chen. Ketika Long Chen pergi untuk menyelamatkan orang tuanya di Wastelen Timur, dia telah menangkap salah satu murid pulau nasib surgawi. Di tengah pencarian jiwa, sesepu ini tiba-tiba menyerangnya, hampir merenggut nyawanya. Namun, tetua itu akhirnya memprovokasi bintang gerbang surgawi untuk melakukan serangan balik, yang telah menyelamatkan Long Chen. Meskipun Long Chen belum pernah bertemu sesepu ini, dia ingat wajahnya. Ketika Long Chen membunuh Luo Tianji, dia mengetahui bahwa tetua itu sebenarnya adalah salah satu tetua agung pulau takdir surgawi, serta wakil tuan pulau. Long Chen, tidak peduli seberapa licinnya dirimu, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku. Jika Anda tidak ingin mati, datanglah dengan tenang. Aku bisa membiarkanmu hidup, kata tetua pulau takdir surgawi itu dengan dingin. Meskipun sesepu menyembunyikannya dengan baik, Long Chen bisa melihat kemarahan di matanya. Dia juga bisa melihat sesuatu yang aneh. Seolah-olah dia juga sedikit takut. Long Chen dan yang lainnya dikelilingi oleh lebih dari 30 ahli Netter Passage, dan domain hidup dan mati mereka aktif, mengikat mereka. Murid aliansi surga bela diri bahkan tidak bisa menggerakkan satu jaripun. Mereka berada di bawah tekanan yang sangat besar sehingga tubuh mereka gemetar. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah ahli Netter Passage yang mengendalikan energi kehidupan dan kematian. Dalam menghadapi tekanan mereka, murid-murid ini tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan, terutama dalam domain hidup dan mati. Di depan Magical Beast peringkat 12, mereka masih memiliki beberapa kemampuan untuk bertarung. Namun, di depan para ahli Netter Passage yang mengendalikan energi hidup dan mati, mereka benar-benar ditekan. Suara tetua dari pulau takdir surgawi bergema di udara dengan keras, mengguncang gendang telinga mereka dan memicu ketakutan. Long Chen keluar dan mengamati para ahli ini. Beberapa berasal dari ras kuno, aliansi keluarga kuno, Suan Beast, dan dia bahkan melihat beberapa mengenakan jubah pilvali dan bloodkill hall. Ada total 33 dari mereka, dan jelas penatua dari pulau takdir surgawi adalah pemimpin mereka. Dia berdiri di udara, memandang mereka seperti hakim yang menghukum narapidana. Orang tua, aku tidak pernah berhasil mencari tahu mengapa kamu terus mengincarku meski tidak memiliki permusuhan denganku, kata Long Chen, sedikit penasaran. Dia benar-benar tidak tahu mengapa pulau nasib surgawi menargetkannya. Bahkan Li Tian Suan tidak menyadarinya. Pulau nasib surgawi tidak punya alasan untuk menargetkannya. Dari mata tetua ini, Long Chen membaca sesuatu yang aneh. Tetua ini sebenarnya takut padanya namun juga datang ke sini untuk memastikan kematiannya. Dia tidak bisa mengerti kenapa. Mengapa? Apakah kamu tidak tahu? Ejek yang lebih tua. Saya benar-benar tidak. Long Chen menggelengkan kepalanya. Penatua itu menggenggam tangannya di belakangnya dan dengan dingin berkata, pulau nasib surgawi miliku mengembangkan kemampuan untuk membaca jalan surga. Seratus tahun yang lalu, kami menyimpulkan bahwa iblis akan lahir di benua surga bela diri dan membawa bencana bagi semua, melemparkan benua ke dalam kekacauan. Iblis itu adalah kamu, Long Chen. Pulau nasib surgawi sedang menghilangkan Anda untuk menghilangkan momok bagi orang-orang. Petik 2 Pergilah. Anda mungkin bisa menipu orang lain, tetapi Anda tidak bisa menipu saya. Jika Anda benar-benar bisa membaca surga, Anda tidak akan mengirim empat pangeran takdir ke dunia yinyang. Sekarang keempat pangeran takdir Anda sudah mati, Anda tidak memiliki satu orang pun untuk menerima warisan Anda. Apa yang kamu banggakan secara membabi buta? Mengutuk Long Chen. Penampilan sok suci orang tua ini terlalu penuh kebencian. Huff. Keempat pangeran takdir mati untuk memberantas kejahatan. Kematian mereka adalah untuk perdamaian di benua surga bela diri. Mereka adalah pahlawan yang memasuki dunia yin yang karena mengetahui bahwa mereka tidak akan kembali hidup-hidup. Untuk benua surga bela diri, mereka bahkan tidak mengerutkan kening karena mereka menjadi korban untuk perdamaian. Setelah pahlawan seperti itu mati, Anda bahkan harus memfitnah dan menjelekkan mereka. Long Chen, bukankah menurutmu kamu terlalu jahat? Penatua menunjuk Long Chen dengan kemarahan yang benar. Long Chen hampir tertawa karena marah. Dia akhirnya melihat orang yang paling tidak tahu malu dalam hidupnya. Setiap kali tetua ini membuka mulutnya, dia berhasil memutar balikan kebenaran untuk kenyamanan dirinya sendiri. Keempat pangeran takdir itu sebenarnya telah berubah menjadi pahlawan abadi dari benua surga bela diri dengan kata-katanya. Hal yang tidak tahu malu, aku belum pernah melihat seseorang yang begitu tidak tahu malu. Baiklah, mulutmu lebih besar, jadi aku tidak bisa bicara denganmu. Kalau begitu beritahu saya, Long Chen hendak melanjutkan mengajukan pertanyaan. Siapa yang punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu? Berhenti mengulur waktu. Saya bisa melihat semua pikiran Anda dengan mudah. Aku hanya akan memberimu hitungan ketiga. Datanglah dengan diam-diam, atau mati, salah orang yang lebih tua. Ah, kamu benar-benar memiliki beberapa kahlian. Anda bahkan melihat bahwa saya mengulur waktu. Long Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Kamu harus menyerah saja. Meskipun saluran spasial telah rusak sehingga transportasi tidak lengkap, Anda tetap tidak dapat melarikan diri. Petik 2 Ah, jadi jebakanmu sudah diatur jauh sebelumnya. Dugaan saya, jika transportasi berhasil, kami akan berada di penjara. Bahkan kematian mungkin akan menjadi mewah saat itu, kan? Tanya Long Chen. Lumayan, lumayan. Berhenti mengubah topik pembicaraan. Utuskan apakah Anda ingin hidup atau mati. Jika Anda tidak ingin mati, melangkahlah ke depan. Saya jamin saya tidak akan mengambil hidup Anda. Teriak orang yang lebih tua. Hantu tua, diamlah. Kami mengikuti kakak magang kakak Long Chen dan kakak magang kakak perempuan Ye Ling Shan melalui pegunungan mayat dan lautan darah. Apakah Anda pikir Anda bisa membuat kami menyerah sekarang? Ejek seorang murid. Anda pasti berpikir bahwa kami adalah anak-anak berusia 3 tahun. Atau apakah Anda yang sebenarnya berusia 3 tahun? Petik 2. Kata-kata murid itu langsung mi orang lain. Itu benar, karena kami berani berdiri di samping kakak perempuan magang Ye Ling Shan. Kami siap untuk mati. Orang tua, buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Kami bukan kerumunan orang bodoh yang takut pada pulau nasib surgawi Anda. Petik 2. Bahkan jika kita mati, kita akan bisa tersenyum di jalan menuju mata air kuning. Apa yang perlu ditakuti? Saat kita bertemu dengan hantu yang kita bunuh, kita bisa membunuh mereka lagi. Petik 2. Murid-murid ini sudah sadar bahwa mereka pasti sudah mati, dan takut mati tidak ada artinya. Mereka mulai mengutuk sesepu itu. Jika mereka tidak bisa membunuhnya, setidaknya mereka akan mengutuknya sampai mereka puas sebelum mati. Mo Nian tersenyum. Masih ada beberapa orang tangguh di aliansi surga bela diri, dan tidak ada yang mengajukan di antara lebih dari 100 ribu ahli. Itu sangat langka. Setiap orang takut mati, tetapi mereka memilih martabat dan kehormatan bahkan dalam kematian. Agar banyak orang ini bersatu, atmosfer aneh terbentang. Bahkan orang-orang yang agak pemalu menjadi galak. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Cabut Yuan Spirit mereka dan segel mereka. Perintah yang lebih tua, semua ahli Netra Passage mengulurkan tangan. Energi hidup dan mati berkecamuk, membentuk resonansi dengan langit dan bumi. Hantu tua, terlalu percaya diri akan membuatmu menderita, kata Longchen. Dia mengangkat tangannya menjadi segel. Bertindak keras tidak akan menyelamatkanmu. Katakan padaku, bagaimana aku akan menderita. Ejek yang lebih tua. Kamu adalah wakil master dari Heavenly Fate Island, jadi kamu harus ahli dalam membaca surga. Namun, apakah Anda memperhitungkan bahwa Anda akan menghadapi bencana yang akan merenggut nyawa Anda hari ini? Tanya Longchen. Arogansi. Hari ini, saya akan menggantikan orang tua Anda untuk mengajari Anda cara berbicara dengan orang yang lebih tua. Tetua dari Pulau Takdir Surgawi marah, dan dia melambaikan tangannya. Energi hidup dan mati berkumpul. Menurutmu siapa yang akan mengajariku? Sejujurnya, akulah dewa pembacaan masa depan yang sesungguhnya. Hari ini, saya jamin Anda pasti akan mati di tangan saya. Petik 2. Longchen tiba-tiba menyelesaikan segel tangannya. Kekosongan di belakangnya mulai berputar dengan cepat, membentuk saluran raksasa. Dunia bergetar saat cakar naga perak raksasa mencapai saluran. Cakar perak lebih besar dari gunung dan langsung menghantam sesepu itu. Tetua tidak pernah bermimpi bahwa Longchen akan mampu melakukan serangan seperti itu. Dia secara naluriah mengalihkan energinya ke arah cakar naga. Kekosongan meledak, dan sesepu dikirim terbang kembali, batuk darah. Pada saat yang sama, ahli netterpasej lainnya terlempar kembali oleh cakar perak. Mereka menatap kaget ke ruang di belakang Longchen. Saluran yang dipanggil Longchen terus-menerus rusak dan robek. Pada akhirnya, seekor drek raksasa berhasil keluar dari situ, muncul di langit. Bab 1914 Drek petir raksasa muncul, menyebabkan dunia bergetar hebat. Cahaya peraknya bersinar lebih kuat dari matahari. Pada saat berikutnya, tetua dari Pulau Nasib Surgawi ditepis oleh cakar drek perak, dan ahli netterpasej lainnya segera tegang, benda-benda surgawi muncul di tangan mereka. Mereka belum pernah melihat makhluk hidup seperti itu. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin Longchen memanggil keberadaan yang menakutkan seperti itu? Anak kecil, bukankah kita mengatakan kamu tidak bisa menelponku tanpa bayaran? Suara silver drek bergema di benak Longchen. Itu marah. Itu tidak suka dipanggil. Itu tidak pernah setuju untuk membantu Longchen. Satu-satunya kesepakatan adalah bahwa drakes biasa akan membantunya. Sebenarnya sangat sopan untuk muncul sekarang. Bukankah karena aku tidak punya pilihan? Lihatlah hantu tua ini. Mereka sudah hidup bertahun-tahun, tapi mereka menindas pemula yang malang seperti saya. Bukankah itu menyakitkan? Kami berteman, dan bagi mereka untuk menindas saya juga menindas Anda. Aku mungkin bisa menahannya, tapi aku merasa kasihan karena kamu dihina seperti ini. Longchen juga terkejut bahwa Drek Perak akan memperhatikan panggilannya. Dia sebenarnya sangat gugup sehingga itu tidak akan memberinya wajah ini. Oleh karena itu, dia buru-buru menariknya ke sisi yang sama dengannya. Berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Biarkan saya memberitahu Anda, saya hanya akan menjadi pejuang Anda sekali. Lain kali, saya tidak akan datang apapun yang terjadi, Dengus Drek Perak. Ya, ya, sekali saja sudah cukup. Bantu saya melenyapkan mereka, dan saya pasti tidak akan melupakan Anda selama kesengsaraan saya. Petik 2. Tidak mungkin bagiku untuk melakukan itu. Channel yang kamu buka terlalu kecil, jadi tubuh asliku tidak bisa masuk. Saya hanya tubuh yang terbelah, dan kekuatan saya terbatas. Selanjutnya, jika saya menggunakan kekuatan penuh dari tubuh saya yang terbelah, saluran yang Anda panggil akan hancur dalam waktu 10 nafas. Lalu aku harus kembali. Saya tidak bisa membunuh orang sebanyak ini dalam jangka waktu itu, kata Drek Perak. Long Chen kaget. Sebuah tubuh terbelah tunggal sebenarnya sekuat itu. Lalu jika tubuh aslinya ada di sini, bukankah itu bisa memusnahkan mereka dengan gelombang cakar? Namun, waktu 10 nafas benar-benar terlalu singkat. Long Chen dengan cepat memikirkan sesuatu dan menjawab, bagaimana kalau kita melakukan ini? Ledakan. Tiba-tiba, Drek Perak itu mulai bergerak. Ekor raksasa melesat ke arah ahli Neterpasaj. Bertahan bersama, teriak penatua dari pulau takdir surgawi. Para ahli Neterpasaj mengangkat Item Define mereka ke ekor. Cahaya surgawi meledak. Item Define hanya bisa melepaskan kekuatan terbesar mereka di tangan para ahli Neterpasaj. Akibatnya, 33 ahli Neterpasaj ini melepaskan lebih dari 10 kali kekuatan kelompok Empirins bintang kehidupan itu. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh para ahli aliansi surga bela diri. Ini adalah kekuatan ahli Neterpasaj. Namun, Drek Perak itu terlalu kuat. Serangan Item Define memantul dari tubuhnya, dan ekor naganya tiba-tiba melengkung ke arah Tetua Pulau Nasib Surgawi. Tetua itu terkejut. Drek Perak ini telah memaksa yang lain mundur hanya untuk mengincarnya. Tidak menyerah, dia mengeluarkan papan Feng Shui Raksasa. Krune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan melilitnya. Dia kemudian secara praktis berteleportasi, menghindari terjebak dalam ekor naga. Namun, dia baru saja muncul kembali ketika cakar naga raksasa menabraknya, menghancurkan pertahanan kompas Feng Shui. Drek Perak itu tak terbendung. Jadi melawan keberadaan yang lebih kuat dari mereka, seni membaca surga dari Pulau Takdir Surgawi juga tidak berguna. Mereka tidak bisa menghitung serangan atau rencana mereka, kata Ye Ling Shan. Di depan keberadaan yang jauh lebih kuat darinya, sesepuh ini tidak dapat menghitung apapun. Ekspresi sesepuh berubah. Dia tiba-tiba melemparkan kompas Feng Shui ke atas kepalanya dan mulai membentuk segel tangan. Sayangnya, di tengah segelnya, tombak petir menembus punggung dan dadanya. Dalam sekarat, tetua itu menjadi kaku dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia mencoba berbalik untuk melihat siapa yang menyerangnya. Keterampilan meramal saya memberitahu saya bahwa Anda akan menghadapi bencana berdarah hari ini. Sekarang, apakah kamu percaya itu? Suara Long Chen terdengar dari belakangnya. Penatua melihat sepasang sayap petir di punggung Long Chen, dan tombak petir mengamuk di tangannya. Serangan mendadak ini membuat teman dan musuh hanya berdiri di sana dalam keheningan yang tercengang. Mereka menatap kaget pada sosok itu. Itu sangat tiba-tiba sehingga mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Kehidupan seorang ahli Neterpasaj yang kuat sekarang berada di tangan seorang murid transformasi jiwa. Alasan tetua ini adalah pemimpin ahli Neterpasaj ini karena dia telah mencapai alam kedua Neterpasaj, alam kehidupan. Dunia Neterpasaj dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama adalah energi hidup dan mati, yang kedua adalah energi kehidupan, yang ketiga adalah energi kematian, dan yang keempat adalah langkah terakhir dari alam Neterpasaj, alam samsara, yang menguasai energi samsara. Mayoritas ahli Neterpasaj terjebak di alam pertama, hanya mengendalikan energi kehidupan dan kematian yang paling dasar. Tetua ini adalah pemimpin kelompok ini bukan hanya karena statusnya sebagai wakil penguasa pulau-pulau nasib surgawi, tetapi juga karena basis kultifasinya yang menakutkan. Namun, ahli yang menakutkan seperti itu benar-benar dipukul dari belakang oleh Longchen. Adegan ini tidak bisa dipercaya. Bahkan mereka yang dekat dengan Longchen tercengang. Kapan bos mereka menjadi begitu kuat? Bahkan seorang ahli Neterpasaj bisa dibunuh olehnya dalam satu gerakan. Bos benar-benar bos, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia, kata Guo Ran sambil tertawa. Kapan dia menjadi begitu kuat? Monster yang luar biasa. Mo Nian tidak bisa berkata-kata. Yang paling terkejut adalah murid aliansi surga bela diri. Mata mereka hampir keluar dari kepala mereka. Apakah Longchen benar-benar manusia? Dalam kondisinya saat ini, dia tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Tombak petir di tangannya dan naga petir raksasa di belakangnya mengubahnya menjadi pemandangan yang menakjubkan, sebuah eksistensi yang tidak berani mereka lihat secara langsung. Anak kecil, mengekstraksi energiku akan membuatku harus pergi lebih cepat. Silver Drake mengirim pesan ke Longchen. Serangan ini adalah seni teladannya, tombak pertempuran jiwa petir liar. Menggunakan seni paragon yang terhubung ke bidang petir ini secara alami menggunakan energi Drek Perak, dan justru karena inilah serangan Longchen begitu kuat sehingga sesepuh tidak dapat merasakannya. Saya bisa menangani sisanya. Anda tidak perlu terus berjuang. Lakukan yang terbaik untuk tinggal di sini selama mungkin, jawab Longchen. Dia sekarang memegang kendali karena dia berhasil mengejutkan lawan-lawannya. Drek Perak itu tidak menjawab. Auranya ditarik kembali ke tubuhnya, dan melayang di belakang Longchen, dengan dingin menatap para ahli Netter Passage yang tertegun. Hantu tua, kenapa kamu tidak mengatakan apapun lagi? Tidak bisakah kamu membaca masa depan? Apakah kamu pernah membaca bahwa kamu akan mati sekarang? Tanya Longchen kepada sesepuh yang memiliki tombak petir di punggungnya. Tetua hendak berbicara ketika tombak petir Longchen bergetar. Tetua itu tiba-tiba batuk darah, retakan hitam dan putih muncul di dahinya. Jangan mencoba bermain denganku, ejek Longchen. Tombak petirnya baru saja menghancurkan dantian tua itu karena dia mencoba melakukan serangan balik secara diam-diam. Retakan di kepala tetua itu menyebabkan teriakan kaget terdengar dari para ahli Netter Passage. Mereka tahu bahwa Longchen baru saja menghancurkan dantian yang lebih tua dan telah melukai yuan spiritnya dengan kekuatan guntur yang kuat. Retakan itu menunjukkan bahwa energi hidup dan mati saat ini sedang menghilang. Setelah itu hilang, dia akan mati. Longchen pada dasarnya telah melumpuhkan basis budidaya tetua itu. Sekarang dia tidak berdaya untuk melawan. Longchen, kamu tidak akan mengalami kematian yang baik. Raung yang lebih tua, dengan basis kultifasinya lumpuh, dia tahu dia akan segera mati. Seseorang pasti tidak akan mengalami kematian yang baik, tapi itu bukan aku. Bagaimana menurut Anda? Longchen tersenyum dingin. Tombaknya sekali lagi bergetar. Sekarang tubuh bagian bawah tetua itu meledak, hanya menyisakan dada dan tubuh bagian atasnya. Longchen menusuk dadanya lagi. Saya tidak pernah memprovokasi Anda, tetapi pulau nasib surgawi Anda telah berulang kali menyakiti saya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya begitu mudah ditindas? Sepertinya aku telah memberimu terlalu banyak wajah. Saya selalu beroperasi dengan prinsip jika Anda tidak menyinggung perasaan saya, saya tidak akan menyinggung Anda. Tapi sekarang sepertinya saya harus menunjukkan harga untuk memprovokasi saya. Petik 2. Suara Longchen sangat dingin sehingga membuat rambut orang lain berdiri tegak. Para ahli nether passage itu semua menggigil. Longchen benar-benar kejam. Jika mereka mengizinkannya untuk tumbuh dewasa, tidak ada dari mereka yang akan bertahan. Longchen, aku mengutukmu. Raungan sesepuh terputus saat seluruh tubuhnya meledak. Dia dibunuh begitu saja. Tepat pada saat ini, saluran di belakang Longchen bergetar. Tubuh drag perak itu perlahan ditarik kembali ke dalamnya, dan lenyap. Membunuh mereka. Dengan silver drag hilang, para ahli nether passage meraung. Bab 1915 banding 1915. Tiba-tiba, raungan yang mengguncang surga terdengar saat naga petir muncul kembali di belakang Longchen. Ahli nether passage pengisian segera mundur. Naga petir dengan cepat berputar, membentuk saluran petir sekali lagi. Orang bodoh yang tidak berguna, kemarilah. Biarkan saya melihat siapa di antara anda yang tidak takut mati. Teriak Longchen dengan jijik. Para ahli nether passage itu bingung. Saluran petir telah muncul kembali. Karena silver drag telah menagih sebelumnya, mereka tidak dapat memastikan bahwa itu tidak akan keluar lagi. Dengan sifat Longchen yang licik dan nakal, siapa yang tahu apakah dia memasang jebakan untuk memancing mereka atau tidak. Sebenarnya, ini adalah jebakan yang sebenarnya. Kekuatan Longchen terbatas, dan tidak ada cara baginya untuk mempertahankan saluran spasial ini. Dia hanya berhasil memanggilnya untuk sementara waktu dengan meminjam energi Mengki. Sekarang, dia hanya mempertahankan keberanian kosong. Saluran yang dipanggil Lei Long ini adalah saluran palsu. Itu tidak terhubung ke bidang petir, juga tidak memiliki kekuatan untuk mencapai sana. Meski tampak perkasa, itu adalah cangkang kosong. Namun, cangkang kosong ini sangat menakutkan bagi para ahli Netter Passage sehingga mereka tidak berani mendekat. Tidak ada yang mau mengambil risiko untuk menguji saluran tersebut. Oleh karena itu, mereka menunggu orang lain untuk mengujinya. Kematian tetua dari Pulau Takdir Surgawi membuat mereka kehilangan tulang punggung mereka. Mereka adalah rubah tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan semakin tua mereka hidup, mereka semakin takut mati. Untuk waktu yang lama, Long Chen hanya berdiri di sana dengan senyum menghina. Naga petir meraung di belakangnya, dan rubah tua ini dijauhkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu berkelahi atau tidak? Jika tidak, enyahlah. Kami belum makan, dan kami mulai lapar, teriak Guoran. Keyakinannya pada Long Chen hampir buta. Itu benar, jika kamu akan menyerang, cepatlah. Apalagi yang kamu tunggu. Anda telah hidup selama bertahun-tahun? Apakah Anda tidak bosan dengan hidup? Semakin cepat Anda mati, semakin cepat Anda bisa bereinkarnasi. Tidakkah kamu ingin melihat bagaimana rasanya menjadi orang baru? Monian juga mengikuti. Tepat sekali, sejujurnya, bos kami hanya mencoba menakut-nakuti Anda. Datang dan serang. Petik 2 Bahkan para prajurit Dragonblood bergabung, mengejek para ahli Netter Passage, membuat mereka marah. Long Chen menyimpan senyum tipis di wajahnya, tetapi telapak tangannya ada di belakang punggungnya dan berkeringat. Sepertinya teman-teman dan sekutunya benar-benar tidak takut mati. Jika para ahli Netter Passage ini akan menagih, mereka akan dikutuk. Mereka harus sedikit lebih lembut dengan tipuan mereka. Jika salah satu ahli Netter Passage kehilangan kendali atas amarah mereka, mereka akan langsung terungkap. Long Chen gugup mungkin, tetapi dia harus bertindak seperti kemenangan ada dalam genggamannya. Dia harus memandang enteng para ahli lawan. Kita tidak bisa terus menunggu. Dia mungkin menggertak, jadi kita hanya perlu mengujinya dengan pukulan telak. Tidak perlu melakukan serangan habis-habisan, kata salah satu ahli Netter Passage. Tiba-tiba, sepertinya telah menyadari sesuatu. Yang lain menganggup, dan sinar cahaya surgawi melesat ke arah Long Chen. Sial, mereka benar-benar menyerang. Long Chen tidak bisa terus berakting dan buru-buru diblokir dengan Evil Moon. Akibatnya, beberapa pukulan probing itu membuatnya terbang. Bahkan jika mereka hanya menyelidiki pukulan, itu adalah serangan para ahli Netter Passage. Jika itu adalah serangan nyata, dia akan kehilangan nyawanya. Long Chen dikirim terbang, dan naga petir di belakangnya, yang menahan sebagian besar kekuatan serangan, meledak. Itu palsu. Kecil. Mati. Petik 2. Meskipun naga petir segera mengembun sekali lagi setelah meledak, para ahli Netter Passage tidak merasakan fluktuasi spasial. Dengan kata lain, apa yang disebut saluran spasial yang telah dikondensasi oleh naga petir sebelumnya benar-benar palsu. Memikirkan bagaimana Long Chen telah mempermalukan mereka sampai-sampai mereka tidak berani mengambil satu langkah pun ke depan, mereka marah. Terkutuk, mari kita lihat apakah kamu masih bisa bertindak begitu tangguh sekarang. Kita harus menguliti mereka, membuang tulang mereka, dan memurnikan jiwa mereka, membuatnya jadi mereka tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Anak nakal, mati. Para ahli Netter Passage sangat marah, sementara orang-orang Dragon Blood Legion tercengang. Baru sekarang mereka mengetahui bahwa mereka telah memprovokasi bencana. Idiot, datanglah jika kamu punya nyali. Ayahmu Long akan menerimamu. Long Chen menyeka darah di mulutnya. Dia menyandarkan Evil Moon di bahunya tanpa rasa takut sedikitpun. Bocah, kamu masih berani bertingkah tangguh. Salah satu ahli Netter Passage yang mengenakan jubah jalur rusak segera menyerbu ke depan. Long Chen masih memasang ekspresi menghina di wajahnya, dan Evil Moon sedang beristirahat di bahunya dengan malas. Sama seperti itu, dia dengan ringan menatap ketika ahli Netter Passage ini menuduhnya. Mati. Pakar itu marah, dan tiba-tiba, dia menyingkirkan item Define-nya, meraih Long Chen dengan tangan kosong. Meskipun dia menangis karena mati, dia sebenarnya ingin menangkapnya hidup-hidup. Tiba-tiba, cahaya surgawi meletus melalui kehampaan, dan sebuah menara turun dari langit, mengeluarkan seberkas cahaya. Ahli Netter Passage yang rusak dipukul oleh menara dan meledak menjadi kabut darah. Bahkan Yuan spiritnya menghilang. He he, akhirnya kamu di sini. Long Chen menghela nafas lega. Menara Suantian. Teriakan kaget terdengar saat menara raksasa ini turun. Ini perlahan berputar, melepaskan gelombang cahaya surgawi yang memaksa kembali para ahli Netter Passage itu. Suan Master. Para prajurit Dragonblood menjerit gembira. Dua sosok muncul di menara Suantian. Itu adalah Litian Suan dan Patriark Tua. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa pada titik yang tidak diketahui, Litian Suan benar-benar telah maju ke alam Netter Passage. Dia memiliki energi hidup dan mati yang mengalir di sekelilingnya, dan dia tampak sangat tenang serta percaya diri. Huff, jadi bagaimana jika kamu datang? Apakah Anda pikir Anda dapat memblokir kita semua? Menyerang. Salah satu ahli Raskuno berteriak dan segera melancarkan serangan ke menara Suantian. Gelombang cahaya surgawi menara Suantian menyelimuti legiun darah naga dan orang-orang aliansi surga bela diri, menarik mereka ke menara Suantian. Cahaya surgawi kemudian mengalir keluar, memblokir serangan gila dari para ahli Netter Passage. Menara Suantian dikatakan nomor satu dalam pertahanan, tidak termasuk lima benda suci tertinggi. Seharusnya tidak ada masalah untuk itu menghalangi Anda untuk sementara waktu, kata Litian Suan dengan ringan di atas menara Suantian. Para ahli Netter Passage dengan ganas menyerang, dan menara Suantian gemetar, tetapi mereka masih tidak dapat memecahkan penghalang cahaya surgawi. Nama orang nomor satu di lini pertahanan bukan tanpa alasan. Anda bahkan telah menggunakan item surgawi keberuntungan karma Anda. Apakah kau tidak takut sekte Suantian dao dihancurkan? Teriak salah satu ahli korupsi dengan penuh kebencian. Benda surgawi seperti menara Suantian yang digunakan untuk mempertahankan keberuntungan karma sekte biasanya tidak bisa meninggalkan sekte tersebut. Jika kolam surgawi keberuntungan karma rusak selama item surgawi meninggalkan sekte, itu akan berarti bencana. Sekte sihir penekan surga adalah contohnya. Kolam surgawi telah dihancurkan oleh Longchen, menyebabkan keberuntungan karma menghilang. Alhasil, kualitas divine itemnya pun anjlok hingga akhirnya lenyap dari dunia ini. Menara Suantian juga sama. Jika seseorang memanfaatkan waktu ini untuk menyerang sekte Suantian dao dan menghancurkan kolam surgawi, maka itu akan kehilangan fondasinya. Sekte Suantian dao perlahan akan menghilang dari dunia ini, sementara menara Suantian secara bertahap akan kehilangan kekuatannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika Anda mau, Anda dapat memperingatkan sesama ahli korupsi untuk menyerang sekte Suantian dao, kata Li Tian Suan. Dengan formasi besar saat ini yang melindungi sekte Suantian dao, bahkan tanpa menara Suantian, itu bisa menangani serangan diam-diam orang lain. Bagaimanapun, formasi besar itu adalah sesuatu yang telah dibangun Long Chen dengan semua kekayaannya. Kekuatannya benar-benar mengejutkan, hanya saja belum ada yang tahu tentang kekuatannya. Jangan hancurkan seranganmu. Usatkan mereka. Saya akan menghitung sampai tiga. Ikuti aku. Pakar itu baru saja mulai berteriak ketika pedang menebas dari langit. Sebuah gambar pedang raksasa merobek langit, dan meskipun ahli Neterpasaj segera merasakannya, dia terbelah menjadi dua bersama dengan item sucinya. Yang tidak tahu malu, kamu berani menggertak anak-anakku. Kalian semua bisa mati. Petik 2 Seorang pria berambut putih muncul di depan semua orang, tampak seperti singa yang marah. Dia memegang pedang besar di tangannya. Niat membunuh melonjak keluar dari dirinya, dan setelah membunuh satu ahli Neterpasaj, dia tidak berhenti. Dia terus menyerang yang lain. Pria tua, Long Chen sangat senang. Ini adalah pemimpin dari sekte pertempuran pemisahan surga, Wu Guangyuan. Dia benar-benar berhasil maju ke ranah Neterpasaj. Hei hei, kamu mengirimkan sinyal marah bahaya, tapi aku melakukan hal yang sama. Hanya saja patua kita selangkah lebih lambat, kata Bao Bu Ping. Begitu Long Chen merasakan sesuatu yang salah, dia telah mengaktifkan sinyal bahaya rahasia yang akan segera dirasakan oleh Menara Suantian. Sebelum semua orang memasuki dunia Yin Yang, Li Tian Xuan merasa bahwa segala sesuatunya akan sangat berbahaya, jadi dia secara khusus memberi tahu Meng Qi untuk memberikan sinyal marah bahaya itu kepada Long Chen. Dia diam-diam meninggalkan sekte dengan Menara Suantian, hanya untuk mencegah skenario terburuk. Kenyataan menunjukkan bahwa kehati-hatian Li Tian Xuan sangat diperlukan. Adapun Bao Bu Ping, dia juga mengirimkan sinyal marah bahaya. Ketika dia memasuki dunia Yin Yang, lelaki tua itu belum keluar dari pengasingan. Namun, sinyal marah bahaya harus dikirim agar setidaknya Bos Bao dan yang lainnya tahu bagaimana mereka mati dan membalas dendam. Makanya, mereka juga kaget melihat lelaki tua itu di sini. Dia telah menuduh menggunakan beberapa teknik rahasia. Salah satu ahli Rasneter Pasej kuno memulai pertarungan sengit melawan lelaki tua itu, namun, mereka baru saja bentrok ketika lelaki tua itu memotongnya menjadi dua juga. Itu, pedang pemecah surga, teriakan kaget terdengar. Menara Suantian diklaim sebagai nomor satu dalam pertahanan, sedangkan Heaven Splitting Blade diklaim sebagai nomor satu dalam serangan. Bahkan benda-benda suci bisa dipotong olehnya. Bab 1916 banding 1916. Setelah maju ke ranah Neter Pasej, kekuatan lelaki tua itu telah meroket. Pertempuran membelah surga meraung seperti binatang buas yang sakit untuk dibantai. Semua item surgawi lainnya yang diangkat melawannya dipotong menjadi dua oleh Heaven Splitting Blade. Kekuatan lelaki tua itu sangat eksplosif, dan setiap serangan pedangnya membunuh targetnya. Dia menyerang tujuh kali, membunuh tujuh ahli Neter Pasej. Astaga, apakah dia dewa? Dia gila. Murid aliansi surga bela diri semuanya tercengang. Mereka belum pernah melihat seseorang seperti ini, yang membunuh ahli Neter Pasej dengan begitu mudah. Lari. Tidak ada yang bisa menghentikan lelaki tua dengan Heaven Splitting Blade. Karena ketakutan, mereka tahu bahwa melarikan diri adalah satu-satunya pilihan mereka. Split the Heavens 8. Orang tua itu meraung dan gambar pedang yang ganas muncul, mengguncang dunia. Ruang berputar begitu liar sehingga tidak mungkin untuk melihat apapun. Satu-satunya hal yang bisa mereka dengar adalah gemuruh. Rasanya seperti langit dan bumi telah terbelah. Mereka berangsur-angsur kembali ke akal sehat mereka, dan penglihatan mereka dipulihkan. Alam mereka bahkan tidak cukup tinggi untuk melihat serangan itu. Setelah serangan itu, yang mereka lihat hanyalah tujuh sosok jatuh ke belakang, menyemburkan darah dengan liar. Barang-barang surgawi mereka telah hancur di tangan mereka. Ahli Neter Pasej lainnya telah lenyap. Bahkan Litian Suan dan Sang Patriark terkejut. Litian Suan menghela nafas, sembilan bentuk Split the Heavens bahkan akan membuat hantu dan dewa melarikan diri. Kekuatan semacam ini tidak bisa dihentikan. Petik 2 Orang tua saat ini seperti harimau dari gunungnya, seekor naga yang melayang keluar dari laut. Meskipun dia baru saja maju ke alam Neter Pasej, dengan Heaven Splitting Blade di tangannya, dia mendominasi para ahli Neter Pasej yang berpengalaman ini. Salah satu ahli Suan Bis mencoba menstabilkan dirinya saat dia jatuh ke belakang, tetapi kemudian sinar pedang kim memotong kepalanya. Sebuah tangan pucat menangkap kepala, dan seorang wanita muncul di udara, pedangnya berlumuran darah. Mengarahkan pedangnya ke ahli Neter Pasej lainnya, dia berteriak, menyerah dan aku akan mengampuni hidupmu. Petik 2 Setelah melihat wanita itu, Ye Ling Shan sangat senang. Itu adalah gurunya, kepala aliansi surga bela diri, Ku Jianying. Di belakang Ku Jianying adalah sekelompok lebih dari sepuluh ahli Neter Pasej yang mengelilingi orang-orang ini. Bahkan jika kamu menyerah, kamu masih akan mati. Petik 2 Namun, lelaki tua itu tidak mendengarkan dan terus menyerang para ahli Neter Pasej yang terluka parah. Setiap tebasan pedangnya mengambil salah satu nyawa mereka, dan mereka semua terbunuh. Sendiri, lelaki tua itu telah membunuh hampir semua ahli Neter Pasej. Dia sedikit kehabisan napas, tetapi noda darah di tubuhnya membuatnya tampak lebih mendominasi. Orang tua itu menikam Heaven Splitting Blade ke tanah. Bersandar di atasnya, dia menatap Ku Jianying tanpa mengatakan apapun. Ini lagi, Longchen menepuk kepalanya, merasakan sakit kepala datang. Keduanya tidak pernah bisa akur. Kamu, Huff, jadi setelah maju ke alam Neter Pasej, kamu pikir kamu bisa melawanku. Ku Jianying meraung dengan marah. Orang tua itu tidak menatapnya. Kata-katamu bodoh. Pertama-tama, bahkan tanpa maju ke alam Neter Pasej, aku masih bisa melawanmu. Kedua, para idiot ini menghina anak-anak saya. Apa yang salah dengan penatua membela anak-anak? Mungkinkah aku harus seperti seorang pengecut yang tidak berani mengatakan apapun bahkan setelah murid mereka sendiri terbunuh? Dengus orang tua itu dengan jijik. Menurutmu apa yang kamu katakan? Marah Ku Jianying. Hei, ayo tenang dulu. Tidakkah menurutmu dua senior yang saling berteriak agak tidak cocok di depan ratusan ribu murid? Petik 2. Longchen buru-buru terbang ke depan, mencoba menengahi berbagai hal. Keduanya tampaknya semakin marah seiring bertambahnya usia. Jika mereka benar-benar mulai berkelahi, itu akan menjadi lelucon yang sangat besar. Baru kemudian Ku Jianying memperhatikan bahwa lebih dari seratus ribu murid aliansi surga bela diri menatap mereka dengan aneh. Mengambil nafas dalam-dalam, dia berkata, beberapa orang melupakan kebaikan masa lalu, bahkan lupa kepada siapa harus berterima kasih karena telah maju ke alam Netterpasej. Petik 2. Mata Ku Jianying sedikit memerah. Dia telah berusaha keras untuk membantu lelaki tua itu, tetapi pada akhirnya, Long Chen lah yang berhasil meyakinkan lelaki tua itu untuk menggunakan bantuannya. Sekarang, lelaki tua itu telah maju ke alam Netterpasej, dan jika dia tidak ingin mendengarkannya, baiklah. Tapi dia benar-benar melawannya, menempatkannya dalam situasi yang memalukan di depan banyak orang. Dia merasa sedikit sedih. Ekspresi pria tua itu segera berubah, dan dia akan membalas. Saya. Namun, Long Chen dengan tergesa-gesa menangkapnya, berkata, baiklah, sekarang bukan waktunya untuk berdebat tentang ini. Ada peristiwa besar di dunia yin yang, jadi kita harus cepat. Mendiskusikan hal-hal penting diutamakan. Petik 2. Jika Anda ingin membahas sesuatu, diskusikan sendiri. Saya hanya orang tua, dan tidak ada yang bisa saya katakan. Bagaimanapun, tidak masalah apa yang saya katakan. Saya akan pergi, dan jika Anda membutuhkan sesuatu, kirimkan saja saya pesan. Sekte pertempuran pemecah surga akan bertarung. Petik 2. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu memanggil Bao Bu Ping dan Chang Hao. Murid sekte pertempuran pemisahan surga hanya bisa mengikuti lelaki tua itu saat dia pergi. Bao Bu Ping dan Chang Hao tanpa daya melambaikan tangan. Long Chen tersenyum. Ketua aliansi, kamu seharusnya tidak berdebat dengannya. Anda tahu dia pemarah. Anda mendengar apa yang dia katakan? Selama aliansi surga bela diri berperang, dia akan bergabung. Dia hanya memiliki cara yang buruk untuk menunjukkannya. Petik 2. Orang tua itu benar-benar terlalu keras kepala, tapi ketua aliansi itu sendiri tidak jauh lebih baik dalam hal itu. Dia tahu bahwa dia memiliki temperamen seperti itu tetapi masih langsung terpancing. Adapun orang tua, melihat Ku Jianying sedih karena dia, dia jelas merasa bersalah namun menolak untuk menundukkan kepalanya. Apakah mengucapkan beberapa kata yang bagus itu sulit? Orang tua itu bahkan tidak bertanya pada Longchen apa yang terjadi di dunia yin yang sebelum pergi. Dia jelas tidak ingin tinggal di sini. Orang-orang dari Heaven Splitting Battle Sekte, dari atas ke bawah, semuanya memiliki karakter yang sangat langsung. Jika mereka menyukai Anda, mereka akan rela memberikan hidup mereka untuk Anda. Jika mereka tidak menyukai Anda, mereka bahkan tidak akan melihat Anda. Jadi karakter mereka tidak membuat mereka bergaul dengan seluruh dunia. Ku Jianying melihat punggung keras kepala orang tua itu saat dia pergi. Mulutnya terbuka dan tertutup beberapa kali, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Ayo pergi. Kita dapat berbicara begitu kita kembali ke aliansi surga bela diri. Ku Jianying melambaikan tangannya, membawa mereka kembali ke markas. Dengan perlindungan Ku Jianying dan yang lainnya, mereka akhirnya kembali. Setelah kembali ke markas, para murid akhirnya santai. Mereka merasa seperti baru saja melewati kesengsaraan dan dilahirkan kembali. Beberapa murid perempuan bahkan menangis. Perasaan hidup itu baik. Meskipun mereka tidak merasa takut dalam pertempuran sengit itu sampai mati, itu karena dalam situasi itu, mereka tidak mampu melakukannya. Sekarang setelah semuanya berakhir, ketakutan yang tersisa muncul. Di sisi lain, orang-orang Dragon Blood Legion semua tenang seolah-olah mereka tidak mengalami apa-apa sama sekali. Itu membuat murid aliansi surga bela diri merasakan kekaguman yang lebih besar untuk mereka. Mereka adalah pejuang sejati. Pembantaian hebat itu adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh Dragon Blood Legion. Para murid muda mulai bercakap-cakap dengan para prajurit Dragon Blood dengan sangat hormat. Markas menjadi sangat hidup. Anda harus menjadi murid brilian dari Daoist Heavenly Feather dari Divine Ice Palace. Setelah mereka kembali, Ku Jianying berbalik ke arah Ye Zikyu. Saya tidak berani menerima pujian itu, tapi ya, tuan saya adalah Daoist Heavenly Feather. Ye Zikyu menyapa kepala aliansi. Ye Zikyu membungkuk sedikit. Ku Jianying tersenyum. Tampaknya Daoist Heavenly Feather masih senior saya. Lalu apakah itu berarti aku bisa memanggilmu kakak magang senior di masa depan? Mata Longchen tiba-tiba cerah. Bocah kecil, kamu berani memanfaatkanku. Apakah Anda gatal karena pemukulan? Mengutupku Jianying. Bagaimana itu bisa dihitung sebagai mengambil keuntungan? Menurut alasan, Ye Zikyu berasal dari generasi yang sama denganku dan bahkan kekasihku. Tuannya adalah seniormu, jadi dia harus memanggilmu kakak magang senior, begitu juga aku, kata Longchen. Kamu, dasar bocah nakal, hubungan mana yang lebih penting, hubunganku dengan lelaki tua itu atau tuannya? Yah, itu benar. Lalu bagaimana kalau Zikyu ada, aku akan memanggilmu kakak magang senior, dan sementara dia tidak, aku akan memanggilmu berdasarkan hubungan lelaki tua itu denganmu. Petik 2. Bocah, kamu benar-benar sama dengan tua itu. Seperti yang diharapkan, tuannya mengangkat murid yang sama. Petik 2. Batuk, Li Tian Suan tiba-tiba terserang batuk, dan sang patriark tersenyum pahit. Tampaknya bahkan mereka telah termasuk dalam kutukan ini. Aku tidak sedang membicarakan tentang kalian berdua. Saya berbicara tentang tua yang seperti batu yang tertutup kotoran, bau dan keras. Baru kemudian Ku Jianying ingat bahwa Long Chen bukan hanya murid dari sekte pertempuran pemisahan surga, tetapi juga sekte Suantian Dao. Mengki, Chu Yao, Ye Ling Shan, dan yang lainnya semuanya tersenyum. Kamu, tutup mulutmu. Aku akan menanganimu nanti. Ku Jianying tidak memberi Long Chen kesempatan untuk terus berdalih. Dia menoleh kemonian. Keluarga mau pernah menjadi matahari yang terik di dunia ini. Dengan mereka memimpinnya, aliansi keluarga kuno adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Meskipun keluarga mau sekarang telah menolak, bukankah menurutmu melakukan hal-hal yang tidak terhormat sepanjang hari itu memalukan bagi leluhurmu? Petik 2 Bab 1917 banding 1917 Nada suara Ku Jianying seperti orang tua yang keras yang mengkritik anaknya sendiri. Meski kasar, dia tidak memperlakukan Monian sebagai orang luar. Monian dengan polos berkata, aku sama sekali tidak mempermalukan leluhurku. Jika ada, mereka akan bangga padaku karena menggali sisa-sisa sejarah kita yang hilang. Aku membawa kembali sisa-sisa makhluk abadi untuk perkembangan benua surga bela diri. Petik 2 Baiklah, kamu bisa berhenti. Seperti yang diharapkan, burung-burung berbulu berkumpul bersama. Tidak heran kau begitu dekat dengan Long Chen itu. Anda tidak harus belajar darinya, kata Ku Jianying, yang tidak bisa terusik untuk terus mendengarkan bantahan Monian. Monian langsung berkata, Senior, kamu benar-benar mengerti saya. Sebenarnya, saya pernah menjadi pemuda yang sangat murni dan termotivasi. Aku punya mimpi seperti itu. Tapi kemudian aku bertemu Long Chen. Ah, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, saya akan menangis. Petik 2 Ekspresi sedih Monian segera membuat Long Chen marah. Kamu adalah tipe yang buruk sejak awal, jadi apa hubungannya denganku? Menurut Anda, siapa yang Anda coba salahkan? Petik 2 Para murid menertawakan interaksi mereka, dan bahkan beberapa ahli Netter Pasej tua tersenyum. Bagi mereka, anak-anak zaman sekarang sangat hidup. Meskipun mereka baru saja lolos dari maut, mereka santai. Apa ahli itu? Ini adalah seorang ahli. Pakar sejati tidak selalu perlu mempertahankan suasana yang tinggi dan kuat. Seorang ahli yang bisa tertawa dan mengutuk adalah ahli sejati. Baik Long Chen dan Monian tidak bertindak seperti mereka yang tertinggi secara normal, tetapi dalam pertempuran, mereka menjadi dewa yang tidak terkalahkan. Seorang ahli yang tidak meremehkan yang lemah atau takut pada yang kuat lebih layak untuk dikagumi. Bahkan Ku Jianying tidak bisa menahan senyum. Keduanya benar-benar pasangan yang sempurna. Baiklah, beritahu kami apa yang terjadi di dalam. Beberapa dari Anda harus ikut dengan saya untuk membahasnya, kata Ku Jianying. Dia menunjukkan bahwa Long Chen, Monian, Ye Lingshan, Ye Zikyu, serta orang-orang di level Kapten Dragon Blood Legion harus pergi ke suatu tempat untuk berbicara. Itu akan lebih bermartabat dan lebih mudah. Meskipun mereka hanya murid transformasi jiwa, mereka memiliki potensi yang menakutkan. Itu hampir ditetapkan di atas batu bahwa mereka akan dapat maju ke alam Netter Passage. Itulah mengapa dia memandang mereka sebagai tulang punggung masa depan dari jalan yang benar. Terima kasih, tapi aku tidak akan pergi. Sebagai murid dari Divine Ice Palace, beberapa hal tidak nyaman bagi saya untuk berpartisipasi, kata Ye Zikyu. Istana S Surgawi juga merupakan sekte yang terletak di luar perjuangan jalur benar dan rusak. Alasan mengapa dia berdiri di samping Long Chen adalah karena alasan pribadi, tetapi jika dia berpartisipasi dalam pertemuan jalan benar, itu akan setara dengan menarik Istana S Surgawi. Jadi dia tidak bisa menghadiri pertemuan ini. Saya tidak pernah menghadiri pertemuan seperti itu, jadi jika Anda memiliki instruksi, beri tahu saja Nona Lingshan dan dia dapat memberi tahu saya. Bahkan jika perintah Anda adalah berjalan melalui api, saya tidak akan ragu-ragu, kata Monian dengan sungguh-sungguh. Long Chen merinding hanya dengan mendengarkan. Bahkan saat menjemput gadis, tidak perlu menjadi begitu tidak tahu malu. Long Chen kagum dengan betapa tebal kulitnya. Ketua aliansi, kami yang tergabung dalam Dragon Blood Legion hanya akan mendengarkan Long Chen. Dia bisa membicarakannya denganmu, tapi kita tidak perlu pergi. Kami para sister belum pernah melihat Zikiu selama bertahun-tahun, jadi kebetulan kami harus mengejar ketinggalan. Kami tidak ingin merepotkanmu, kata Chu Yao. Akibatnya, semua orang dari Dragon Blood Legion mundur. Hanya Long Chen saja sudah cukup. Long Chen diam-diam melirik Ye Lingshan. Dia segera mengerti dan berkata, Ketua aliansi, ada banyak ahli luar biasa yang muncul di antara aliansi surga bela diri kita kali ini. Saya merasa mereka memenuhi syarat untuk bergabung dalam diskusi ini. Petik 2 Di depan semua orang, Ye Lingshan tidak bisa memanggil Master Ku Jianying. Dia harus memanggil kepala aliansinya untuk menunjukkan ketidakberpihakannya. Ada makna yang lebih dalam dari kepergian Legion Darah Naga. Itu untuk memberi Ye Lingshan kesempatan lebih besar untuk promosi. Bagaimanapun, aliansi surga bela diri adalah aliansi surga bela diri, sedangkan Legion Darah Naga adalah Legion Darah Naga. Ye Lingshan harus mengumpulkan orang kepercayaannya sendiri. Setelah orang kepercayaan itu tumbuh dan menjadi tuan dari sekte mereka sendiri, posisinya di aliansi surga bela diri akan diperkuat. Sebelum ini, Ye Lingshan memiliki pemikiran ini tetapi tidak berani mengemukakannya karena meskipun ada banyak tokoh luar biasa di antara aliansi surga bela diri, mereka sedikit pucat dibandingkan dengan monster dari Dragon Blood Legion. Jika dia mengundang mereka untuk masuk bersama monster itu, mereka akan merasa rendah diri. Dengan mundurnya Dragon Blood Legion, mereka telah membebaskan ruang untuk tokoh-tokoh luar biasa ini. Legion Darah Naga tidak akan menyentuh pos dan posisi aliansi surga bela diri. Sebenarnya, ini adalah aspek yang sangat penting. Jika Legion Darah Naga bergabung ke aliansi surga bela diri, itu tidak akan lama sebelum aliansi surga bela diri menjadi cabang dari Legion Darah Naga. Itu sangat buruk untuk stabilitas aliansi surga bela diri. Selanjutnya, musuh mereka akan menggunakan kesempatan itu untuk mengkritik mereka, mengatakan bahwa Long Chen telah merencanakan ini sejak awal, untuk mengambil alih aliansi surga bela diri. Bagaimanapun, aliansi hanyalah aliansi. Itu bukan sekte besar tunggal. Ada banyak hubungan rumit yang tidak ingin Long Chen ikuti. Ku Jianying mengangguk, memungkinkan Ye Lingshan untuk memilih total 36 ahli yang kuat untuk memasuki pertemuan tersebut. Li Tian Suan juga masuk, tetapi Patriark Tua pergi dengan Menara Suantian. Berita bahwa Menara Suantian telah meninggalkan sekte Suantian Dao dengan cepat menyebar, jadi untuk amannya, Menara Suantian harus kembali. Monian dan murid lainnya dibiarkan mengobrol di alun-alun. Itu sangat hidup. Setelah mengalami pertempuran hebat bersama, mereka semua merasa lebih dekat satu sama lain dari sebelumnya. Murid-murid yang telah memahami Dao kehidupan dan kematian khususnya sangat berterima kasih kepada Dragon Blood Legion. Mereka telah berkorban banyak untuk mereka. Murid yang tak terhitung jumlahnya belum memenuhi syarat untuk memasuki dunia Yin Yang. Ku Jianying telah memerintahkan agar setiap murid di bawah peringkat 8 Celestial akan segera diusir dari aliansi surga bela diri jika mereka berani memasuki dunia Yin Yang. Jika mereka masuk, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Banyak murid menjadi sedikit marah dengan perintah itu. Itu membuang-buang kesempatan bagi mereka untuk berpetualang dan menjadi lebih kuat. Meskipun mereka tidak mengatakannya dengan lantang, mereka memikirkannya. Namun, sekarang mereka melihat bahwa hanya lebih dari 100 ribu murid telah kembali. Mendengar tentang penderitaan mereka yang menyedihkan di dalam, mereka tahu bahwa perintah itu dibenarkan. Apalagi peringkat 8 dan peringkat 9 Celestial, bahkan Empirin setelah dibantai. Pangkat 7 dan di bawah Celestial ini bahkan bukan umpan meriam. Long Chen dan yang lainnya memasuki istana surga bela diri, tetapi dia tidak melihat empat tetua agung. Sepertinya mereka telah meninggalkan Ku Jianying yang bertanggung jawab atas ini. Empat Grand Elders tidak memiliki banyak sisa umur panjang. Tidak baik bagi mereka untuk berjalan-jalan. Mereka duduk dalam meditasi yang tenang, kata Ku Jianying, sepertinya membaca pikiran Long Chen. Ketua aliansi, aku telah menemukan buah yang memperpanjang hidup. Long Chen mengeluarkan lusinan buah harum seukuran kepalan tangan. Kamu benar-benar menemukannya, Ku Jianying berseru dengan gembira. Saya tidak harus mencarinya dengan cermat. Saya baru saja menemukannya di lapangan pegunungan obat misterius. Ketika formasi pecah, saya hanya mengambil semua yang saya bisa, dan saya menemukan buah pemanjang kehidupan di antara mereka, kata Long Chen. Kembali ketika dia telah melepaskan rumput Abadi Yin Yang dan Ye Ling Shan telah memecahkan segel pada fragmen Long Cheng Wastelen Timur, mereka akhirnya menarik beberapa setan kepala sapi yang menakutkan. Setan-setan itu telah merusak formasi bidang obat, dan Long Chen telah menjarah mereka. Dia telah meraih apapun yang dia bisa dapatkan, dan secara kebetulan, dia telah menemukan buah yang memperpanjang kehidupan. Itu luar biasa. Dengan buah pemanjang hidup, empat tetua agung akan mendapatkan umur panjang yang lebih panjang dan bisa bertarung habis-habisan. Itu sangat besar untuk aliansi surga bela diri, kata Ku Jianying. Apakah kamu punya lagi? Tidak, hanya ini yang saya miliki. Long Chen menggelengkan kepalanya. Namun, dia mengirim transmisi rahasia ke Ku Jianying. Aku punya lebih. Ini harus lebih dari cukup untuk digunakan. Orang-orang ini semua dipercaya, jadi apakah perlu berhati-hati? Tanya Ku Jianying. Dia juga mengatakannya melalui transmisi spiritual. Hei hei, kalau kamu mau mempercayai mereka, itu terserah kamu. Saya hanya mempercayai Anda dan Ye Lingshan, jawab Long Chen. Sudah ku bilang, jangan berani-berani mencoba merayu muridku, Ku Jianying memperingatkan. Apa, Long Chen hampir batuk darah. Apakah mereka harus memperlakukannya seperti serigala untuk dilawan? Kepada Ye Lingshan, Ku Jianying berkata, Lingshan, jelaskan situasi umum. Petik 2 Ye Lingshan menganggup dan menceritakan apa yang telah terjadi. Dia memasukkan detail pertempuran, serta fakta bahwa Pilfali, Ras Kuno, Jalur Rusak, Aliansi Keluarga Kuno, Suan Bis, Pulau Takdir Surgawi, dan Blutkil Holdiam-diam berkolusi. Mereka telah membuat jebakan raksasa untuk memusnahkan Aliansi Surga Beladiri dan Legiun Darah Naga. Setelah mendengar jebakan ini, meskipun telah dipersiapkan, Ku Jianying sangat marah dan terkejut. Seluruh ekspedisi ke dunia Yin yang ini telah menjadi jebakan. Pada saat yang sama, dia menjadi sangat serius. Kemungkinan besar, banyak sekte besar dan kuat yang awalnya merupakan bagian dari Aliansi Surga Beladiri akan menjadi bermusuhan. Mereka akan lebih sulit ditangani di masa depan. Namun, ketika dia mendengar bahwa Ye Lingshan telah membunuh salah satu dari tiga raja jalan rusak, Mingjie, Ku Jianying dipenuhi dengan kebanggaan tetapi juga kesusahan. Di usia yang begitu muda, Ye Lingshan telah memikul beban yang begitu berat. Sebagai tuannya, dia merasa melakukan hal seperti itu tidak tertahankan, namun juga tidak ada pilihan lain. Ku Jianying, keluar dari sini. Hari ini, jika Anda tidak memberi saya penjelasan, Aliansi Surga Beladiri akan menghilang selamanya dari benua Surga Beladiri. Petik 2 Ku Jianying hendak mengajukan lebih banyak pertanyaan ketika teriakan marah bergema di udara seperti guntur, mengguncang telinga semua orang. Bab 1918 banding 1918 Ku Jianying berjalan keluar dari istana Surga Beladiri dan melihat bahwa langit dipenuhi oleh para ahli yang telah mengepung markas Aliansi Surga Beladiri. Mereka sebenarnya semua ahli Netterpasej. Tekanan lebih dari seribu dari mereka menabrak murid-murid Aliansi Surga Beladiri seperti gunung. Para murid merasa seperti kerangka mereka akan hancur, dan mereka berlutut di tanah tanpa daya. Meskipun mereka tahu ini adalah penghinaan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka ingin berdiri, tetapi di depan kekuatan absolut, keberanian saja tidak cukup. Hanya Dragonblood Legion dan beberapa Empyrean yang kuat yang hampir tidak bisa tetap berdiri. Namun, bahkan mereka gemetar. Seribu ahli Netterpasej telah turun ke kota Clearwind. Mereka tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh mereka, dan semua orang di kota Clearwind diselimuti tekanan itu. Tentara semacam ini, pasukan yang terdiri lebih dari seribu ahli Netterpasej, sudah cukup untuk merajalela di seluruh benua surga Beladiri. Ini adalah kekuatan absolut. Orang-orang ini termasuk dalam berbagai kekuatan besar. Ada beberapa dari Jalur Benar, Jalur Rusak, Lembah Pil, Aliansi Keluarga Kuno, Ras Kuno, dan Binatang Suan. Long Chen juga melihat dua wajah yang dikenalnya. Salah satunya adalah Tuan Pilvali, Yu Xiaoyun, pemimpin kelompok ini. Teriakan barusan itu dari dia. Di samping Yu Xiaoyun adalah Dilong. Dia juga dengan dingin menatap Long Chen. Tatapannya begitu tajam sehingga rasanya bisa menembus Long Chen. Tidak jauh dari Dilong ada seorang pria berjubah hitam. Matanya cekung, dan dalamnya seperti mata elang. Tetua ini memiliki blutki berputar-putar di sekelilingnya, tampak seperti dia baru saja keluar dari mandi darah. Ada fluktuasi spasial yang intens di sekitarnya. Di antara fluktuasi itu, samar-samar mungkin untuk melihat roh-roh kesal yang tak terhitung jumlahnya berjuang dan melolong. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Tetua ini adalah pemimpin jalur rusak, leluhur Xie Luo, Xie Wen Tian. Dia adalah sosok yang menginspirasi ketakutan dan kegelisahan paling besar di jalan yang benar. Xie Wen Tian adalah sosok yang menakutkan, tetapi hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Mengejutkan bahwa dia benar-benar muncul di sini. Ada sesepuh lain tidak jauh darinya. Dia besar seperti menara besi. Dia memiliki mata elang dan hidung elang, dan cahaya kemasan bersinar di matanya seperti dua matahari. Ketika mereka membuka, itu seperti sinar cahaya kemasan yang bersinar. Dia adalah pemimpin dari Suan Bis. Namanya Peng Wan Li, dan konon dia adalah keturunan dari ras Kun Peng. Kun Peng adalah nenek moyang paling awal dari ras Peng. Pertama datanglah Kun dan kemudian datanglah Peng. Kun berubah menjadi Peng, dan karenanya disebut Kun Peng. Itu memiliki garis keturunan paling primordial. Silver Wing Azure Peng, Golden Wing Grid Peng, semuanya adalah cabang inferior. Kun Peng adalah eksistensi terkuat dari ras Peng. Long Chen pernah membunuh seorang jenius dari ras Peng, Peng Wansheng. Dia adalah keturunan jenius dari ras Golden Wing Grid Peng. Namun, darahnya adalah campuran ras Golden Wing Grid Peng dan ras manusia, jadi dia tidak bisa disebut sebagai anggota sejati ras Golden Wing Grid Peng. Tidak terlalu banyak fluktuasi di sekitar Peng Wan Li. Namun, kekuatan blutkinya menyebabkan ruang di sekitarnya bergemuruh, seolah-olah dia adalah gunung berapi yang bisa meledak kapan saja. Di sisi lain ada seorang pria parubaya berwajah gelap. Di antara kelompok tetua ini, dia tampak sangat muda. Dia tidak memiliki fluktuasi di sekitarnya. Auranya seperti orang yang sangat biasa. Yang terpenting, dia juga terlihat sangat biasa. Meskipun dia berdiri di antara kelompok pemimpin ini, terlalu mudah untuk mengabaikannya. Namun, ketika Long Chen melihatnya, darahnya langsung menjadi dingin. Itu seperti ular berbisa sedang menatapnya. Long Chen segera yakin bahwa pria parubaya itu adalah pembunuh yang menakutkan. Mungkin dia mungkin bukan eksistensi yang paling kuat di sini, tapi dia pasti yang paling berbahaya. Tebakan Long Chen tidak salah. Ini adalah master dari Blood Kill Hall, Zhong Xiang, pembunuh paling menakutkan di benua surga bela diri. Namun, sepertinya tidak ada orang yang pernah melihatnya bertarung. Dan bahkan namanya adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh generasi senior. Di samping Zhong Xiang adalah seorang tetua dengan dua tanduk panjang yang tumbuh di dahinya. Dia juga memiliki duri yang tumbuh di punggungnya yang seperti pedang. Selain itu, tangan dan kakinya terdiri dari empat cakar tajam yang terlihat sangat mirip dengan cakar naga. Tetua ini adalah pemimpin ras kuno, Long Jun Chang. Dia adalah keturunan dari ras manusia dan ras naga tanduk tulang belakang surgawi dari Suan Bis. Ras naga tanduk tulang belakang surgawi pernah menjadi eksistensi yang sangat menakutkan di antara Suan Bis, yang tidak kalah dengan ras kunpeng. Namun, meskipun alasannya tidak diketahui, ras naga tanduk tulang belakang surgawi telah berakhir dengan masalah dalam pembiakan mereka dan kemudian punah. Akibatnya, garis keturunan mereka hanya ada di darah campuran ras kuno. Itulah mengapa Long Jun Chang menyebut dirinya keturunan naga tanduk tulang langit surgawi dan bekerja untuk membawa ras kuno kembali ke Suan Bis. Ras kuno merasa secara alami dekat dengan Suan Bis. Mungkin itu karena garis keturunan Suan Bis terlalu kuat, menyebabkan ras kuno selalu kembali kepada mereka. Namun, ras kuno tidak pernah memiliki perasaan terhadap ras manusia, dan mereka memandang rendah ras manusia. Selain mereka, ada sosok menarik lain yang mengenakan jubah daois. Dia memiliki janggut panjang dan dia tampak terpelajar. Namun, ekspresinya saat ini gelap, dan dia memelototi Long Chen. Mulut Long Chen melengkung. Dia bisa menebak identitas orang ini. Dia harus menjadi penguasa pulau nasib surgawi karena hanya penipu dari pulau nasib surgawi yang suka berdandan seperti ini. Sekali lagi, tebakannya benar. Orang ini benar-benar penguasa pulau takdir surgawi, dan dia menyebut dirinya penguasa tak terkekang. Bagian anfeteret biasanya merupakan judul yang mengejek diri sendiri, karena digunakan dalam arti yang merendahkan, menunjukkan seseorang yang tertarik untuk hidup dalam kenyataan. Mereka ingin hidup di luar dunia, atau itu merujuk pada orang-orang yang membenci dunia dan ingin hidup dengan cara yang memberontak. Sederhananya, itu adalah seseorang yang tidak peduli tentang apapun dan tidak berguna bagi dunia. Namun, ketika seorang ahli yang kuat memberi dirinya gelar ini, itu berbeda. Ia menjadi sosok yang sangat unik dan luar biasa. Nama unik semacam ini cocok dengan suasana misteri pulau takdir surgawi dan penipuan mereka. Hari ini, yang disebut anfeteret alsir ini tampak berbeda dari seseorang yang sebenarnya tidak terkekang. Orang seperti itu seharusnya terlihat transenden dan acuh-ta'acuh, tetapi dia tampak marah. Itu karena pada akhirnya, dia bukannya tidak terkekang. Dia mengendalikan pulau takdir surgawi, dan pulau takdir surgawi baru saja mengirimkan empat muridnya yang paling menonjol, empat pangeran takdir. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya melanjutkan warisan pulau takdir surgawi, tetapi mereka semua telah mati di dunia yinyang. Itu adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pulau nasib surgawi. Tidak hanya empat pangeran takdir yang terbunuh, tetapi bahkan wakil tuan pulau telah terbunuh. Selain itu, wakil master pulau, ahli nether passage yang kuat yang telah mencapai langkah kedua, sebenarnya telah dibunuh oleh murid kecil transformasi jiwa. Long Chen telah membunuh yang muda dan yang tua dari pulau takdir surgawi. Karenanya, master yang tidak terkekang ini tidak bisa tetap acuh-ta'acuh. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang tidak akan dikenakan biaya ke pulau takdir surgawi, tetapi mereka telah kehilangan empat pangeran takdir dan wakil kepala pulau. Dia sangat marah. Dia memelototi Long Chen seperti dia ingin menelannya utuh. Sebenarnya, bukan hanya Anfeteret Alsir yang marah. Apakah itu Yu Xiaoyun, Di Long, Xie Wen Tian, Long Jun Chang, Peng Wan Li, dan Zhong Xiang, mereka semua sangat marah. Kerugian mereka di dunia yin yang terlalu besar. Rencananya sangat sempurna dan rincin. Mereka telah mengirim semua elit mereka, dan dengan kekuatan yang sangat besar, mereka seharusnya menangkap Long Chen dan yang lainnya dalam satu gerakan. Awalnya, mereka mengira hanya setengah murid saja sudah cukup. Tapi untuk amannya, mereka menggandakan pasukan yang mereka kirim. Namun, rencana sempurna mereka ini menjadi sangat keliru. Ketika mereka melihat Huo Liyun, Xie Luo, True Immortal Jiaoki, Di Long, dan yang lainnya berlari keluar, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Lebih dari dua juta elit telah masuk, tetapi bahkan termasuk Huo Liyun dan yang lainnya, hanya 37 yang lolos. Mereka hampir menjadi gila. Namun, mereka memiliki satu cadangan terakhir untuk rencana mereka, dan itu untuk menangkap Long Chen dan yang lainnya di formasi transportasi. Tetapi ketika mereka bergegas ke sana, mereka menemukan bahwa formasi tersebut telah rusak di tengah jalan. Mereka kemudian bergegas ke medan perang, hanya untuk menemukan mayat dari 33 ahli Neterpasage. Berita kematian itu langsung menyebar, dan para pemimpin dari berbagai kekuatan besar tidak bisa lagi duduk diam. Mereka segera menyerbu ke kota Clearwin. Kehilangan mereka yang mengerikan membuat hati mereka meneteskan darah. Untuk peluang kemenangan 100%, masing-masing dari mereka telah mengirim setidaknya 70% dari murid terkuat mereka, tetapi pada dasarnya mereka semua telah terbunuh. Mereka tidak dapat menerima ini. Mereka harus membuat aliansi surga bela diri membayar harga yang menyedihkan. Ketika mereka melihat Long Chen dan Dragon Blood Legion tanpa satupun korban, amarah mereka semakin meledak. Mereka ingin segera menyerang hanya untuk membunuh mereka. Ku Jianying, serahkan Long Chen dan Dragon Blood Legion, serta para murid yang berpartisipasi dalam pertempuran dunia Yin Yang, atau kami akan menginjak-injak aliansi surga bela diri Anda ke tanah. Teriak Yu Xiao Yun. Yu Xiao Qian segera meneriakan kondisi yang tidak mungkin diterima oleh Ku Jianying. Tujuannya jelas. Dia tidak ingin hanya murid-murid itu yang mati. Dia ingin aliansi surga bela diri dihancurkan. Menginjak aliansi surga bela diri saya. Hahaha, bagus, kalau begitu biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Petik 2. Ku Jianying tertawa terbahak-bahak. Rencana Yu Xiao Yun dan yang lainnya telah gagal, dan sekarang mereka menginginkan keadilan bagi murid-murid mereka yang jatuh. Itu adalah alasan berbicara yang tidak berguna dengan orang-orang seperti itu. Ku Jianying tiba-tiba mengeluarkan segel kecil. Dia menghancurkannya. Tiba-tiba, suara bel kuno bergema di udara dari dalam markas. The Martial Heaven Order. Teriakan kaget terdengar. Tiba-tiba, pilar cahaya melonjak keluar dari markas. Satu demi satu sosok datang terbang keluar dari pilar cahaya, dan salah satu dari mereka secara khusus mengeluarkan raungan marah. Kamu masih berani menindas anak-anak saya. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Petik 2. Bab 1919 banding 1919. Pembicaranya adalah orang tua yang baru saja pergi. Dia keluar lagi. Ada dua jenis perintah bela diri surga. Yang pertama digunakan untuk mengumpulkan pasukan di saat-saat bahaya. Itu adalah salah satu yang Ye Lingshan gunakan di dunia yin yang untuk memanggil prajurit aliansi surga bela diri. Namun, yang baru saja diaktifkan Ku Jianying adalah yang tertinggi. Itu adalah urutan tertinggi dalam aliansi surga bela diri, dan sesuatu yang hanya kepala aliansi yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan. Selanjutnya, segel yang baru saja dia hancurkan adalah item sekali pakai. Berbagai pemimpin sekte di bawah panji aliansi surga bela diri selalu memiliki segel pemanggilan pada mereka. Ketika Marsial Heaven Order tertinggi ini diaktifkan, yang harus mereka lakukan hanyalah menghancurkan segel mereka, dan itu akan membentuk saluran spasial yang mengarah ke Ku Jianying. Ini adalah segel yang sangat menakutkan. Setelah diaktifkan, itu berarti perang berdarah akan segera dimulai. Guangyuan, tunggu sebentar. Ku Jianying meraih pria tua yang sedang maju ke depan dengan Heaven Splitting Blade. Pertempuran ini sangat penting. Kendalikan amarah Anda. Ini terkait dengan kehidupan dan kematian seluruh aliansi surga bela diri. Petik 2 Hanya ketika Ku Jianying mengatakan betapa seriusnya situasi ini, orang tua itu berhenti. Dia memelototi pasukan musuh. Baiklah, aku tidak takut menunggu. Sudah lama aku menganggap ini tidak menyenangkan. Petik 2 Semakin banyak ahli terbang keluar dari berkas cahaya, masing-masing memiliki ekspresi serius. Mereka semua tahu bahwa pertempuran sejati akan segera dimulai. Dengan sangat cepat, Long Chen juga melihat Patriark tua itu kembali. Patriark itu tanpa sadar menganggup ke arahnya. Itu membuat Long Chen merasa nyaman. Sang Patriark terburu-buru untuk pergi karena dia khawatir tentang keselamatan Sekte Suantian Dao. Namun, sebenarnya ini hanyalah alasan. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengirim Yue Xiaokian pergi tanpa ada yang lebih bijak. Semakin banyak ahli terbang keluar. Hanya dalam waktu beberapa saat, ratusan ahlineter passage telah tiba. Namun, setelah waktu selusin napas, tidak ada orang lain yang datang. Saluran spasial di belakang Ku Jianying secara bertahap ditutup. Orang-orang yang datang sekarang telah datang. Bahkan jika Anda memberi waktu istirahat satu jam untuk mempertimbangkannya, mereka tidak akan datang. Ada lebih dari 600 ahlineter passage di sini sekarang, berdiri di belakang Ku Jianying. Ekspresi Ku Jianying menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Dia dipenuhi dengan kekecewaan. Tidak mungkin pemimpin sekte manapun akan melewatkan Marsial Heaven Order. Namun, hanya sebagian yang datang. Hal yang paling mengecewakannya adalah tidak adanya banyak wajah familiar yang pernah bertarung bersamanya sebelumnya. Itulah yang membuatnya merasa paling buruk. Berlalunya waktu menyebabkan banyak hal berubah, termasuk perasaan orang. Realitas bahkan lebih kejam dari yang diharapkan Ku Jianying. Kota Klirwin dilanda kekacauan, dan penduduk kota melarikan diri keluar. Jika para ahli ini mulai bertarung, kota Klirwin akan langsung dimusnahkan. Tinggal di kota hanya akan meninggalkan mereka dengan mayat mereka. Ku Jianying, saya kira Anda tidak pernah mengharapkan ini. Sifat keras kepala dan kebodohan Anda telah lama membuat orang lain tidak puas. Aliansi surga bela diri saat ini dipenuhi dengan kekacauan karena Anda. Orang-orang sudah lama meninggalkan aliansi Anda. Aliansi nomor satu dunia mungkin menarik di lain waktu, tetapi sekarang, bahkan tidak sepertiga dari orang-orang Anda menjawab panggilan tertinggi Anda. Hati aliansi surga bela diri bukan lagi milik Anda. Apakah Anda tahu di mana kesalahan Anda sekarang? Kata Yu Xiaoyun dengan dingin. Kekuatan sebenarnya dari Martial Heaven Alliance sangat menakutkan. Jika semua ahlinya datang, mereka akan cukup kuat untuk menghancurkan musuh dengan mudah. Bahkan jika itu hanya setengah, jumlahnya akan sama. Kaulah yang diam-diam menabur pertikaian di antara kami. Setelah membeli sekumpulan pengkhianat, apakah Anda masih memiliki wajah untuk mengkritik orang lain? Kamu benar-benar orang yang paling tidak tahu malu di dunia. Melihat ekspresi tak sedap dipandang ku jianying, Ye Lingshan dengan marah berteriak. Diam, Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini. Teriakan Yu Xiaoyun seperti guntur, dan semacam kemauan tertinggi segera dikunci ke Ye Lingshan. Dia menatap kaget. Tiba-tiba, Longchen melangkah maju di depan Ye Lingshan. Ruang berguncang dan semua ahli terkejut. Dia benar-benar mampu memblokir kemauan tertinggi seorang ahli Netter Passage. Seru seorang ahli Netter Passage. Kehendak seorang ahli Netter Passage ditempa melalui hidup dan mati. Oleh karena itu, itu adalah keinginan yang melampaui hidup dan mati. Mereka yang tidak memahami hidup dan mati tidak mungkin menolaknya. Namun, Longchen mampu memaksa keinginan tertinggi itu hanya dengan menggunakan kemauannya sendiri. Faktanya, dia bahkan bisa memaksa keinginan Yu Xiaoyun menjauh dari orang lain. Bagus. Orang tua itu tersenyum. Melihat pertumbuhan Longchen membuatnya merasa lebih bahagia daripada maju ke alam Netter Passage sendiri. Jika dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara, lalu kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan omong kosong seperti itu? Hanya karena Anda hidup selama bertahun-tahun tanpa hasil. Apakah seseorang yang besar menindas seseorang yang kecil sangat mulia? Untuk seseorang sepertimu menjadi Master Pilfali, sepertinya Lord Brahma dan Valendainite sama-sama buta, Longchen mencipir. Terengah-engah terdengar. Nyali Longchen benar-benar besar bahkan untuk menyeret dua dewa ke dalam kata-katanya. Dia bahkan berani menghujat dewa. Apakah dia tidak takut pada apapun? Longchen, Anda berkolusi dengan ras iblis asli untuk menyakiti para jenius benua surga bela diri. Sekarang Anda bahkan menghujat dewa saya. Hari ini, tidak peduli siapa yang melindungi Anda, itu tidak akan berguna. Anda harus menghadapi eksekusi seluruh benua. Teriak Yu Xiaoyun. Longchen mendengus mengejek, dunia ini benar-benar dunia di mana tinju siapapun yang lebih keras adalah benar. Jika mulut seseorang lebih besar, mereka bahkan dapat membalikan warna hitam dan putih. Katakan padaku, apakah Anda secara pribadi melihat saya berkolusi dengan ras iblis asli? Petik 2 Huff, kamu ingin berdebat? Batu diok fotografi Anda yang bekerja bersama dengan wanita ras iblis asli untuk membantai para ahli benua surga bela diri semuanya ada di tangan kami. Bagaimana Anda akan membela diri? Ejek Yu Xiaoyun. Apakah kamu idiot? Kapan saya pernah bekerja sama dengannya? Dia membunuh targetnya, sementara aku membunuh targetku. Hanya saja waktu dan tempatnya sama. Bagaimana itu berubah menjadi kolusi? Mungkinkah untuk membuktikan bahwa aku tidak memiliki hubungan dengannya, aku seharusnya berbaring di sana dan membiarkan lawan membunuhku ketika dia mulai bertarung? Akankah itu membuktikan bahwa saya tidak bersalah? Katakan padaku, apakah kepalamu penuh dengan tahu busuk? Dalam diok fotografimu sendiri, apakah kamu pernah melihatnya mengatakan sepatah kata pun kepadaku? Long Chen mendengus. Meskipun Anda tidak berbicara dengannya, siapa yang tahu apakah Anda berkomunikasi secara spiritual atau tidak? Dengus Yu Xiaoyun. Ah, kata yang bagus. Siapa tahu? Siapa yang tahu apakah Anda adalah agen rahasia yang ditinggalkan ras iblis asli di benua ini atau tidak? Tanya Long Chen. Benar-benar lelucon yang luar biasa. Ejek Yu Xiaoyun. Bagaimana ini lelucon? Saya memiliki bukti di balik dugaan saya seperti Anda. Pil fali Anda memasang spanduk sebagai kekuatan netral dan kemudian menghabiskan setiap hari dengan diam-diam menjual obat palsu untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan jika Anda menolak untuk mengakui hal lain, saya kira semua orang di sini telah mendengar tentang skandal pil penempaan tulang di Menara Pil Wastelen Timur. Anda sengaja mengurangi efek pil untuk membuat orang membeli lebih banyak pil. Ketika Anda diekspos oleh Sekte Huayun, Anda mengatur beberapa karakter biasa-biasa saja untuk menahan panas dan kemudian membayar beberapa orang untuk menyelesaikan gelombang. Tapi sebenarnya, Bon Forging Pil hanyalah salah satu dari banyak pil yang efeknya telah Anda turunkan. Apakah Anda sendiri tidak tahu berapa banyak uang yang Anda hasilkan dengan penipuan ini? Anda harus tahu berapa banyak uang yang Anda hasilkan, karena Anda kemudian menggunakan uang ini untuk membeli para pemimpin Sekte Besar dan mendorong irisan antara anggota aliansi Surga Beladiri. Kemudian Anda menggunakan dunia yin yang untuk berkolusi dengan pulau nasib surgawi dan membunuh sebanyak mungkin orang jenius di benua itu. Anda memiliki semua kekuatan besar mengirim murid mereka ke kematian mereka, sementara pilvali Anda hanya mengirim 13 orang. Jika bukan karena rencana bodoh yang Anda buat dengan pulau takdir surgawi, bagaimana menurut Anda kami, yang hanya berjumlah 600 ribu orang lemah, mungkin bisa mengalahkan pasukan 2 juta elit. Anda memiliki semua kekuatan besar mengirim murid mereka ke kematian mereka, sementara pilvali Anda hanya mengirim 13 orang. Jika bukan karena rencana bodoh yang Anda buat dengan pulau takdir surgawi, bagaimana menurut Anda kami, yang hanya berjumlah 600 ribu orang lemah, mungkin bisa mengalahkan pasukan 2 juta elit. Anda memiliki semua kekuatan besar mengirim murid mereka ke kematian mereka, sementara pilvali Anda hanya mengirim 13 orang. Jika bukan karena rencana bodoh yang Anda buat dengan Pulau Takdir Surgawi, bagaimana menurut Anda kami, yang hanya berjumlah 600 ribu orang lemah, mungkin bisa mengalahkan pasukan 2 juta elit. Petik 2. Benar-benar non. Apakah kamu mencoba untuk membungkam kebenaran? Karena Anda memfitnah saya dan ingin membunuh saya, saya tidak keberatan mengungkap semua kejahatan Anda. Anda mengatur berbagai kekuatan besar untuk mengambil kerugian besar. Tujuan Anda adalah membuat mereka merasakan sakit, yang akan menyebabkan kebencian. Anda kemudian akan mengubah kebencian itu terhadap aliansi Surga Beladiri. Ketika itu terjadi, sungai darah akan mengalir antara aliansi Surga Beladiri dan kekuatan besar lainnya di benua itu. Namun, pilvali Anda tidak akan terluka. Anda akan mendapat untung tidak peduli siapa yang menang, kata Longchen. Apakah kalian semua bodoh? Anda dimanfaatkan, dan Anda bahkan tidak menyadarinya. Anda mengirim murid terbaik Anda, sementara pilvali dan Heavenly Fate Island menipu mereka hingga mati. Gunakan otak Anda. Dua juta ahli, semuanya elit, dimusnahkan oleh kami. Jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan kami, bagaimana kami bisa membunuh begitu banyak orang? Kemudian pikirkan, berapa banyak murid yang Anda kirim? Dan berapa banyak murid yang dikirim pilvali? Sekalipun Anda tidak punya otak, gunakan pantat Anda untuk berpikir dan Anda masih bisa mengetahuinya. Pilvali menginginkan pertempuran besar antara kekuatan besar di benua itu. Katakan padaku, siapa yang akan mendapat manfaat dari itu? Siapa yang paling diuntungkan? Katakan padaku, siapa sebenarnya orang yang berkolusi dengan ras iblis asli untuk menghancurkan benua? Pilvali menginginkan pertempuran besar antara kekuatan besar di benua itu. Katakan padaku, siapa yang akan mendapat manfaat dari itu? Siapa yang paling diuntungkan? Katakan padaku, siapa sebenarnya orang yang berkolusi dengan ras iblis asli untuk menghancurkan benua? Pilvali menginginkan pertempuran besar antara kekuatan besar di benua itu. Katakan padaku, siapa yang akan mendapat manfaat dari itu? Siapa yang paling diuntungkan? Katakan padaku, siapa sebenarnya orang yang berkolusi dengan ras iblis asli untuk menghancurkan benua? Kata-kata Longchen dipenuhi dengan semangat yang besar, dan suaranya bergetar dan bahkan menjadi sedikit serak pada saat-saat yang tepat. Dia sangat fasi. Baik teman dan musuh memandang Yu Xiaoyun yang pucat dengan curiga. Mereka benar-benar mulai merasa sedikit curiga karena kata-kata Longchen. Kamu mengada-ada, pilfali saya adalah warisan dari dewa sejati. Bagaimana mungkin kita bisa berkolusi dengan ras iblis asli? Tidak perlu kata-kata lagi. Hari ini, Longchen dan legion dragon bloodnya harus dibunuh. Teriak Yu Xiaoyun, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Coba dan sentuh anak-anakku. Orang tua itu segera melangkah maju, menunjuk heaven splitting blood di Yu Xiaoyun. Karena kamu ingin mati, tidak apa-apa. Yu Xiaoyun tiba-tiba mengulurkan tangan dan tungku raksasa muncul, menyebabkan bintang-bintang bergidik. Itu menabrak orang tua itu. Bab 1920 banding 1920. Longchen, temukan kesempatan untuk lari. Yu Xiaoyun telah mencapai tujuannya. Dia tidak akan memberi Anda kesempatan untuk berdebat. Jika pertempuran ini dimulai, seluruh benua akan dilanda kekacauan. Semua kekuatan besar akan rusak pada intinya, dan pilvali akan menjadi pemenang terbesar. Li Tian Xuan mengirim pesan ke Longchen. Dimengerti, Longchen mengangguk. Yu Xiaoyun telah memainkan martial heaven continent seperti papan catur raksasa. Sekarang, dewan itu mencapai tahap terakhirnya. Apakah Longchen berkolusi atau tidak dengan ras iblis asli tidaklah penting. Bahkan tanpa Yue Xiaoyuan, dia akan memiliki alasan lain untuk memulai pertempuran ini. Konflik utama antara kedua belah pihak sekarang terkonsentrasi pada Longchen. Yu Xiaoyun dengan keras kepala bersih keras bahwa Longchen dan Dragon Blood Legion telah berkolusi dengan ras iblis asli, menggunakannya untuk menyalakan api perang. Tungkus siang hari dan pedang pemecah langit meledak dengan cahaya surgawi. Bintang-bintang di langit berguncang, karena bentrokan mereka yang mengerikan menyebabkan bahkan Tau dunia terpecah-pecah. Awan, Longchen, yang telah menunggu bentrokan ini, segera mengirim pesan ke Cloud. Cloud berubah menjadi tubuh aslinya, dan ahli Dragon Blood Legion melompat ke punggungnya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat. Berlari untuk melarikan diri dari hukuman atas kejahatanmu. Jika Anda tidak merasa bersalah, mengapa Anda lari? Ejek di long. Dia mengangkat tangan, dan telapak tangan raksasa mengulurkan tangan untuk memblokir Cloud. Tubuh asli Cloud adalah raksasa, tetapi dibandingkan dengan tangan raksasa ini, dia tampak kecil. Sinar cahaya pedang menebas dari langit, memotong tangan itu menjadi dua. Berlari berarti mereka bersalah, tapi tidak lari berarti dibunuh olehmu. Longchen benar, siapapun yang mulutnya lebih besar mampu membalikkan benar dan salah. Yan nantian muncul di langit, dengan pedang di tangannya. Dia adalah orang yang telah mematahkan serangan di long. Pada saat yang sama, tiga tetua agung aliansi surga bela diri lainnya juga muncul, ekspresi mereka tenang. Dengan di long diblokir, Cloud menghilang di cakrawala. Tidak ada yang bisa mengejarnya. Adapun bentrokan sengit antara lelaki tua itu dan Yu Xiaoyun, itu menyebabkan kekacauan besar meledak ketika hukum dunia hancur. Orang tua itu dipaksa berulang kali. Bagaimanapun, orang tua itu baru saja maju ke alam Neter Passage, sementara Yu Xiaoyun berada di alam kematian, langkah ketiga dari Neter Passage. Perbedaan basis kultivasi sangat besar. Dipaksa kembali membuat orang tua itu marah. Dengan raungan, rambut putihnya berdiri, dan Heaven Splitting Blade bergemuruh. Tekanan yang mengerikan jatuh, menyebabkan dunia berubah warna. Itu, bentuk legendaris. Kesembilan dari Split the Heavens. Petik 2 Legenda mengatakan bahwa bentuk kesembilan adalah kemampuan surgawi yang mampu membelah langit dan bumi, menghancurkan seluruh dunia. Aura ini benar-benar menakutkan. Petik 2 Orang tua itu sepertinya dirasuki oleh dewa saat dia mengangkat Heaven Splitting Blade. Auranya naik dengan gila-gilaan seolah tidak ada batasan. Duang Yuan, jangan. Melihat tindakan orang tua itu, ku jianying langsung menjadi pucat seperti kertas. Apa yang perlu ditakuti? Menukar nyawa orang tua sepertiku untuk nyawa Tuan Pilfali pasti sepadan. Adapun sekte pertempuran membelah surga, masih akan memiliki Longchen. Dia akan dapat membawa sekte pertempuran membelah surga kembali ke kejayaannya sebelumnya. Adapun Pilfali, begitu dia mati, mereka tidak akan punya apa-apa. Orang tua itu tertawa, suaranya menggelegar di antara tau yang runtuh di sekitarnya. Bentuk kesembilan dari Split the Heavens adalah puncaknya. Ada legenda yang mengatakan bahwa itu membutuhkan kebangkitan energi surgawi untuk digunakan. Tanpa dukungan energi surgawi itu, dimungkinkan untuk menggunakannya sekali dengan harga energi kehidupan pengguna. Ekspresi Yu Xiaoyun berubah. Dia merasakan tekanan yang menakutkan mengunci dirinya. Meskipun ada ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dia adalah satu-satunya yang akan menghadapi serangan ini. Huff, kamu ingin menukar hidupmu dengan hidupku. Mari kita lihat apakah anda memiliki kemampuan itu. Yu Xiaoyun menyilangkan tangan di depannya, dan dunia di belakangnya meledak. Dua patung raksasa muncul di langit. Kedua patung itu adalah Dewa Pilfali, Dewa Brahma dan Valendainite. Cahaya suci-suci mengalir di sekitar mereka. Ali-ali patung, itu seperti dua dewa yang datang secara langsung. Orang tidak bisa menahan perasaan ingin berlutut. Saya memiliki kekuatan dewa yang mendukung saya. Mari kita lihat siapa yang akan mati di sini, ejek Yu Xiaoyun. Kalau begitu mari kita lihat. Orang tua itu mengabaikan patung-patung itu. Tatapannya tampak seperti listrik saat auranya tiba-tiba melonjak ke tingkat yang baru. Gambar pedang raksasa membumbung ke langit. Semua ahli Netter Passage merasa kedinginan. Mereka merasakan sensasi tusukan di kulit mereka. Tak satupun dari mereka mengharapkan orang tua, yang baru saja maju ke alam Netter Passage, untuk dapat melepaskan kekuatan seperti itu. Guang Yuan, kamu tidak bisa. Air mata Ku Jianying tiba-tiba tumpah. Dia tahu bahwa jika pedang ini jatuh, lelaki tua itu akan lenyap selamanya dari dunia ini. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia mencoba menghentikannya, itu hanya akan mengalihkan perhatiannya. Tidak akan berubah bahwa gerakan ini harus dilepaskan, jadi pikirannya berputar-putar. Semua ahli tegang. Setelah gerakan ini dilepaskan, itu berarti perang raksasa akan meletus sepenuhnya di dunia ini. Untuk apa semua kemarahan ini? Bukankah duduk dan minum lebih baik? Tiba-tiba, suara lembut bergema di udara, suara yang membuat semua saraf yang tegang itu mengendur. Mengejutkan, energi kekacauan bentrok yang mengamuk di seluruh dunia menjadi tenang juga. Baik aura lelaki tua dan Yu Xiaoyun memudar. Patung-patung di belakang Yu Xiaoyun lenyap, dan gambar pedang raksasa lelaki tua itu juga lenyap. Pakar mana yang datang? Saya akan meminta Anda mengungkapkan diri Anda. Teriak Yu Xiaoyun. Saya tidak berani menyebut diri saya seorang ahli. Saya hanya seorang pemabuk tua. Tapi karena kamu memanggilku, aku akan mempertebal wajahku. Seorang tetua dengan senyum ramah dan lembut tiba-tiba berjalan keluar dari kejauhan. Dia memegang tongkat kayu, dan ada labu anggur yang diikatkan di pinggangnya. Jubahnya agak kuno, tapi sangat bersih. Imam Besar Istana Dewa Anggur. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar saat seseorang mengenali identitas sesepu ini. Mengikuti teriakan orang itu, yang lain melompat kaget. Ini adalah sosok legendaris, utusan Dewa Anggur, seseorang yang paling dekat dengan para dewa. Basis budidayanya tak terduga. Meskipun ketenarannya luar biasa, hanya sedikit yang pernah melihatnya sama sekali, apalagi melihatnya berkelahi. Itulah mengapa banyak orang hanya memandangnya sebagai sosok misterius dan bukan ahli yang tiada taraf. Namun, sekarang, hanya dengan beberapa kata, dia telah menekan Yu Xiaoyun dan serangan orang tua itu. Tingkat basis kultivasi itu benar-benar menakutkan. Senior, apa yang dilakukan orang luar sepertimu di sini? Apakah Anda memiliki ajaran untuk kami? Tanya Yu Xiaoyun. Meski dia takut pada orang ini, tapi tatapannya masih dingin. Itu karena ada darah buruk antara Istana Dewa Anggur dan Lembah Pil di masa lalu, yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah. Mungkin anak-anak muda di sini tidak mengetahuinya, tetapi generasi senior tahu bahwa ini adalah noda dalam sejarah Pilfali. Jadi tatapan Yu Xiaoyun tajam. Dia merasa seperti Hai Priyes datang untuk melawan Pilfalinya. Itulah mengapa dia langsung memanggilnya orang luar. Maksudnya jelas, ini bukan urusannya. Imam besar berkata, Tuan Lembah, Anda benar. Namun, apakah saya orang luar atau tidak tergantung pada seberapa besar papanya? Jika Anda mulai bertarung di sini, itu akan melibatkan seluruh benua surga bela diri. Jutaan nyawa akan berakhir. Istana Dewa Anggur adalah bagian dari benua surga bela diri, jadi kami juga akan terlibat, jadi berpendapat bahwa saya orang luar tidak ada artinya. Petik 2 Huff, bukankah menurutmu kau sedang membuat gunung dari sarang tikus mondok? Pilfali baru saja menangkap mata-mata ras iblis asli demi keamanan benua. Semua yang kami lakukan adalah untuk kehidupan dunia. Tidakkah kamu pikir kamu membalikkan hitam dan putih dengan kata-katamu? Kata Yu Xiaoyun. Haha, kamu salah paham. Saya di sini bukan untuk menengahi atau menilai siapapun. Lagipula, aku pada usia yang tidak bisa diganggu dengan hal-hal seperti itu. Saya di sini hanya untuk mengatakan beberapa patah kata kepada semua orang. Saat ini, benua surga bela diri telah memasuki era yang hebat, dan banyak jenius yang lahir. Benua itu tumbuh semakin kuat. Namun, jangan lupa bahwa bukan hanya benua surga bela diri yang sedang melalui jamannya yang hebat. Jangan lupakan apa yang diwakili oleh era kegelapan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Hypris berbalik dan pergi. Namun, era kegelapan yang dia sebutkan terus terngiang-ngiang di benak orang-orang. Dampak dari kata-kata itu sangat besar. Era kegelapan selalu mengikuti era besar. Turunnya era besar juga menunjukkan bahwa era kegelapan akan datang dengan cepat. Melihat Hypris pergi, Yu Xiaoyun mengumumkan, justru karena era kegelapan akan datang kita harus bersatu melawan pengkhianat dan mata-mata musuh kita. Kami harus bisa berkembang dengan damai. Selama Longchen tidak mati, benua surga bela diri tidak bisa mengenal kedamaian. Petik 2. Tuan Lembah, bukankah kamu merasa kata-katamu adalah tamparan di wajahmu sendiri? Tepat pada saat ini, sekelompok besar orang muncul. Ketika dia melihat pemimpin mereka, ekspresi Yu Xiaoyun berubah.